E-board Immortal Season 91, Jujur dan Jujur Zuan benar-benar tercengang saat melihat nama skill itu. Dia dengan cepat melanjutkan membaca deskripsi. Kahlian, Lemari Pinru Deskripsi skill, legenda mengatakan bahwa ada seorang playboy yang memiliki sesuatu dengan teman wanita dekat istrinya. Suatu kali, selama pertemuan, teman dekat itu mengenakan pakaian istrinya ketika dia keluar dari kamar mandi, lalu berkata, Karena aku mencoba merayumu, aku mungkin akan pergi jauh-jauh. Kemudian, playboy itu menjawab dengan kalimat klasik, Kamu benar-benar penggoda. Karena nama istrinya Pinru, lemari pakaiannya disebut, Lemari Pinru. Efek, saat skill ini digunakan, lemari pakaian akan dipanggil. Pakaian wanita dapat disimpan di dalam terlebih dahulu, dan dalam jangkauan lemari, orang lain akan salah mengira orang yang memakai pakaian itu sebagai pemilik aslinya. Catatan, ini hanya akan mempengaruhi pihak ketika di mata diri sendiri dan pemakainya, dia akan tetap mempertahankan penampilan aslinya. Efeknya akan hilang begitu target berada lebih dari 10 meter dari lemari. Zuan tercengang beberapa saat setelah dia membaca pendahuluan. Mengapa semua keterampilan yang dia dapatkan begitu buruk? Jika Anda mengatakan kepada saya bahwa pakaian itu bisa mengubah seorang gadis menjadi orang lain begitu mereka mengenakan pakaian ini, maka saya setidaknya bisa bermain-main dengan beberapa cosplay, tetapi penampilannya tidak akan berubah sama sekali di mata saya. Itu hanya akan mempengaruhi pihak ketiga. Sial, apa gunanya memiliki keterampilan bodoh ini? Zuan menggunakan skill itu, dan lemari pakaian biasa muncul di depannya. Dia membukanya dan melihat bahwa itu benar-benar kosong. Dia memeriksa ukurannya, dan menyimpulkan akan terlalu sulit untuk memuat seseorang di dalamnya. Dia menggelengkan kepalanya. Keterampilan ini benar-benar aneh. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan situasi apapun di mana dia perlu menggunakannya. Dia menyimpannya pada awalnya, tetapi untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba memutuskan untuk membuka lemari pakaian lain dan menyimpan satu set pakaian cucuyan di dalamnya. Saat itu, seseorang mengetuk pintu. Zuan melompat ketakutan dan dengan cepat menutup lemari, bertanya, siapa itu? Tuan, ada seorang wanita di luar yang ingin bertemu denganmu, kata seorang pelayan dari luar. Siapa dia? Zuan bertanya karena penasaran. Para pekerja klancu ini seharusnya bisa mengenali siapa itu, jika itu adalah seseorang seperti Chu Yu Zhao dan Murong King He. Saya tidak tahu. Seluruh tubuhnya berjubah, dan dia mengatakan bahwa dia adalah teman baikmu, dan kamu akan tahu begitu kamu bertemu dengannya, jawab pelayan itu. Undang dia masuk kalau begitu. Zuan juga penasaran. Orang ini telah keluar di siang hari bolong, jadi dia tidak perlu takut pada orang jahat. Seorang wanita yang seluruhnya terbungkus jubah putih masuk. Rambutnya juga ditutupi dengan kain kasat tipis, menyembunyikan seluruh tubuhnya dari pandangan. Zuan hanya bisa melihat sosok yang luar biasa. Dia tercengang ketika pertama kali melihatnya, tetapi kemudian, senyum hangat muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya ke arah pelayan dan berkata, kamu bisa mundur sekarang. Oh, pelayan itu awalnya waspada dan ingin mengusir wanita itu demi cufes mis. Tapi Zuan adalah tuannya sekarang. Karena tuannya telah berbicara, dia hanya bisa pergi dengan enggan. Ketika pelayan itu pergi, Zuan menutup pintu di belakangnya. Wanita itu terkikik dan bertanya, Tuan Zhu, apa yang Anda coba lakukan? Bukankah akan ada desas-desus jika seorang pria dan seorang wanita tinggal di kamar yang sama bersama-sama? Zuan berbalik dan menatapnya, menjawab, Lagi pula, kau terbungkus begitu erat. Bahkan tidak ada yang tahu siapa dirimu. Lalu apakah kamu tahu? Wanita itu sengaja mengubah suaranya untuk menyembunyikan identitasnya. Zuan membawanya ke dalam pelukannya, menjawab, Bagaimana mungkin saya tidak tahu, dan er saya. Wanita itu melepas penutup di sekitar kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang lembut dan cantik. Siapa lagi selain Zeng Dan? Matanya penuh kegembiraan saat dia berseru, aku sudah menutupi diriku dengan sangat hati-hati. Bagaimana kamu tahu siapa aku? Zuan mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Zeng Dan. Kulitnya masih sangat halus dan cerah. Apakah kita membutuhkan sesuatu seperti itu? Kami sudah saling kenal begitu lama. Aku tahu itu kamu dari satu pandangan. Petik 2. Pada kenyataannya, itu terutama karena baunya. Aroma keindahan di sekitarnya semuanya berbeda. Setelah berada di sekitar Zeng dan begitu lama, bagaimana dia bisa melupakan baunya? Selanjutnya, dia baru saja menerima kabar bahwa Sang Hong baru saja kembali. Tidak sulit untuk membuat koneksi. Tentu saja, hanya pria kaku yang akan mengatakan hal seperti itu di saat seperti itu. Sebagai penguasa laut, bagaimana dia bisa lupa menambahkan kata-kata manis? Sudah begitu lama, namun kamu menjadi lebih baik dan lebih baik dalam membuat gadis-gadis bahagia. Katakan dengan jujur, berapa banyak gadis baru yang kamu dapatkan dalam periode ini? Zeng dan mendengus. Nada suaranya sangat licik, namun menyenangkan. Mengapa seorang pria yang jujur melakukan hal seperti itu? Lebih jauh lagi, saya berada di atas kepala saya dalam bahaya, saya tidak punya waktu untuk bersama orang lain, kata Zuan tanpa mengedipkan mata. Kurasa aku akan mempercayaimu, Zeng dan tidak mencurigainya. Lagi pula, semua orang tahu di mana dia selama ini. Tidak mungkin dia ada hubungannya dengan putri mahkota, kan? Zuan memandangi keindahan di depannya. Dia mengenakan gaun putih, membuatnya terlihat lebih cantik dan menawan. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan lembut membelai wajahnya ketika dia melihat tanda-tanda kesulitan di antara alisnya, berkata, Daner, kamu menjadi lebih kurus sejak terakhir kali kita bertemu. Zeng dan menatapnya dengan mata yang besar dan berkabut. Aku akhirnya lebih kurus karena memikirkanmu. Zuan tersenyum. Ini adalah Zeng dan yang dia lewatkan. Dia tampak seperti putri klan kaya yang tepat di luar, tetapi dia bersemangat dan cerdas secara pribadi. Dia tidak bisa menahan diri lagi dan menciumnya. Zeng dan berteriak dan jatuh kepelukannya seolah-olah dia akan meleleh. Pasangan akan menjadi seperti pengantin baru setelah lama berpisah. Sudah beberapa bulan sejak terakhir kali mereka bertemu. Ketika mereka berciuman, seolah-olah Guntur telah melanda bumi. Tiba-tiba, ada ketukan lagi di pintu. Menguasai, menguasai, memanggil pelayan itu lagi. Zuan mengangkat kepalanya, berkata dengan sedih, jangan ganggu aku jika itu bukan sesuatu yang penting. Tuan Sang dan Nona Muda Sang datang untuk menemui Anda, kata pelayan itu, terdengar sedih. Ah, Zeng dan mulai panik. Dia mendorong Zuan dan merapikan pakaiannya yang berantakan. Huff, aku tidak akan melihat mereka, jawab Zuan. Dia memberitahu Zeng dan, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Wajah Zeng dan memerah, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak bisa melanjutkan apa yang baru saja mereka lakukan. Dia menjawab, saya memberitahu mereka bahwa saya akan memeriksa beberapa bisnis klan Zeng. Jika mereka menemukan saya di sini, kita semua akan terlihat buruk. Zuan terkejut. Bisnis klan Zeng telah mencapai ibu kota. Zeng dan memutar matanya, apakah itu benar-benar yang penting sekarang? Pelayan itu berlari dan berbicara lagi. Tuan, Tuan Sang berkata bahwa ada sesuatu yang penting yang ingin mereka bicarakan dengan Anda. Mereka akan pergi setelah pertemuan singkat. Zuan merasa sakit kepala ketika mendengar betapa gigihnya mereka. Zeng dan berkata dengan tersipu, aku pergi dulu. Aku akan menemukanmu lagi nanti. Dia membuka jendela di belakangnya dan hendak melompat keluar, tetapi dia melompat ketakutan ketika dia melihat beberapa pelayan sedang menyapu tanah di halaman belakang. Semua orang akan tahu ada yang tidak beres jika dia pergi begitu saja. Suara-suara bingung bisa terdengar dari luar. Tuan Sang, Anda tidak bisa menerobos masuk seperti ini. Tuan Sang, Nona Sang. Dilihat dari kebisingannya, dua ayah dan anak klan Sang jelas-jelas mendekati ruangan. Zeng dan menjadi pucat dan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Meskipun dia sudah membuat keputusan untuk memulihkan kebebasannya setelah Sang Kian dimakamkan, dia masih belum punya waktu untuk membicarakannya. Dia masih menantu klan Sang. Akan sangat buruk jika mereka bertemu satu sama lain sebelumnya. Zuan merasa sakit kepala. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Dia melihat lemari dan membukanya. Dia menyerahkan pakaian di dalamnya, berkata, ganti pakaian ini. Setelah berada di Bright Moon City begitu lama, Zeng dan jelas tahu bahwa itu adalah pakaian cucu Yan. Dia malu dan cemas, berseru, apakah Anda tahu situasi seperti apa yang kita hadapi? Namun kamu masih memikirkan hal-hal ini. Petik 2 Dia tidak akan keberatan memainkan game ini dengan Zuan jika ada waktu lain, tetapi ada keadaan darurat yang lebih besar sekarang. Zuan berkata dengan serius, percayalah padaku. Kami akan berhasil melewati situasi ini jika kamu mengenakan pakaian ini. Bab 902 Zeng dan tidak mengerti bagaimana mengenakan pakaian cucu Yan akan membantu mereka melewati situasi ini. Tapi sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Pikirannya sudah kacau, jadi dia tanpa sadar mendengarkan instruksi Zuan. Tapi pakaian wanita tidak mudah diubah di dunia ini. Dia tidak bisa menyelesaikan perubahan bahkan setelah waktu yang lama. Dia memutuskan untuk bersembunyi di balik layar. Zuan bergerak untuk menghentikan duo ayah dan anak klansang. Hasil terbaik adalah jika mereka tidak melihat apa-apa. Lagi pula, dia belum pernah menguji, lemari pinru, dan tidak tahu apakah itu akan berhasil. Tapi pintu terbanting terbuka begitu dia mencapai pintu masuk. Sosok cantik bergegas masuk. Zuan menghentikannya dan bertanya dengan nada serius, apa yang kamu lakukan? Sosok itu terkejut. Dia dengan cepat menutupi dadanya dengan lengannya, menatapnya dengan malu dan marah. Anda telah berhasil mengontrol Sang Kin untuk Wanita muda yang menerobos masuk, tentu saja, adalah nona muda klansang, Sang Kin. Zuan tidak menyangka bahwa dia akan kebetulan menyentuh beberapa area yang seharusnya tidak dia miliki ketika dia menghentikannya. Apa yang kamu lakukan? Bersembunyi di dalam sepanjang hari. Sang Kin hampir menangis. Hampir tampak seolah-olah dia yang melemparkan dirinya ke arahnya. Ini salahmu karena menerobos masuk seperti ini. Aku baru saja akan membuka pintu. Zuan telah berencana untuk mengkritiknya dengan keras, tetapi dengan situasi yang tidak terduga ini, nada suaranya tidak bisa membantu tetapi sedikit meredah. Ehem, Sang Hong berseru dari luar. Tuan Zu, tolong jangan salahkan putri saya. Dia agak terburu-buru dan telah bertemu dengan Sir Su. Yang tua ini akan meminta maaf menggantikannya. Petik 2. Sang Kin menjadi cemberut. Dia jelas telah dimanfaatkan, namun ayahnya malah meminta maaf. Perasaan seperti itu benar-benar tidak bagus. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Saya mungkin akan mempercayai Anda jika Anda mengatakan bahwa temperamen Sang Kin gegabuh, tetapi Anda mengatakan ini tentang Sang Kin yang banyak akal. Perubah tua ini jelas menggunakan putrinya untuk masuk ke dalam. Dengan begitu, bahkan jika mereka menerobos masuk, Zuan tidak bisa banyak bicara. Menguasai, beberapa pelayan bergegas masuk dengan tongkat di tangan. Mereka memandang para pengunjung dengan ekspresi tidak ramah. Membiarkan pasangan itu menerobos masuk sudah sangat mengabaikan tugas mereka. Tidak apa-apa, kita teman lama. Anda semua dapat menarik diri untuk saat ini. Zuan juga tidak ingin masalah ini lepas kendali. Dia memberi isyarat agar mereka pergi untuk sementara waktu. Kemudian, dia melihat ayah dan anak perempuan itu dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua meledak seperti ini dengan sangat ganas. Orang lain mungkin berpikir bahwa kamu datang untuk menangkap pesina atau semacamnya. Zeng dan melompat ketakutan. Orang ini benar-benar berani mengatakan sesuatu seperti itu. Huff, aku ingin melihat apa yang akan kamu lakukan setelah mereka mengetahuinya. Sangkin tersipu dan membuang muka dengan perasaan bersalah. Tapi rubah tua Sang Hong jelas jauh lebih tak tahu malu. Dia menjawab sambil tersenyum, saya melihat bahwa Tuan Zhu masih menyukai lelucon seperti biasanya. Kami mendengar bahwa Anda terluka cukup parah di ruang bawah tanah, tetapi kami tidak dapat bertemu dengan Anda selama ini saat Anda berada di istana. Ketika kami mengetahui bahwa Anda telah muncul, kami segera datang menemui Anda. Kiner di sini terlalu mengkhawatirkanmu dan menerobos masuk. Aku harus memintamu untuk memaafkan kekasarannya. Ayah, Sangkin menghentakkan kakinya. Meskipun dia tahu bahwa ayahnya menggunakan dia sebagai alasan, rasa malu nona mudanya masih tidak bisa diterima. Sang Hong terbatuk dan pura-pura tidak melihat apa-apa. Zhu An memikirkan sesuatu. Dia berkomentar sambil tersenyum, Hmm, kalian berdua datang hari ini, tetapi mengapa saya tidak melihat nona Zeng di sini? Jantung Zeng dan hampir keluar dari dadanya. Mengapa orang ini terus membicarakan masalah kita? Dia benar-benar bermain api. Sangkin secara bertahap memulihkan ketenangannya dan berkata, adik iparku pergi lebih awal. Benar, apakah dia datang dan mengunjungimu? Dia melihat sekeliling saat dia berbicara. Zhu An menjawab sambil tersenyum, mengapa kakak iparmu datang mencariku? Sangkin berkomentar dengan senyum ambigo, siapa yang tahu? Kamu dan kakak iparku adalah teman yang sangat baik, kan? Zeng dan memegangi kepalanya di lengannya. Adik iparnya ini terlalu pintar. Dia selalu merasa bahwa gadis ini benar-benar tahu sesuatu. Zhu An tertawa dan berkata, Tapi tentu saja. Aku dikurung di sel yang sama dengan adik iparmu begitu lama dalam perjalanan ke ibu kota, jadi kita telah melalui beberapa hal bersama. Tentu saja kami berteman baik. Saya juga berteman baik dengan nonakin. Zeng dan tersipu ketika dia mendengar kata-kata itu. Adegan mereka berdua duduk bersama di kereta muncul kembali. Orang ini benar-benar sedikit. Sangkin mendengus. Astaga, aku ingin menjadi teman baik seperti itu denganmu. Sanghong memejamkan mata, seolah-olah dia sedang beristirahat sejenak. Namun, tiba-tiba, dia melihat ke layar dan berkata, Jadi, Tuan Zhu memiliki tamu lain sekarang. Aku ingin tahu siapa itu. Jantung Zeng dan berdebar kencang. Dengan kultivasi Sanghong, dia jelas memperhatikannya. Sangkin tiba-tiba melihat ke arah layar. Ekspresinya menjadi bertentangan. Bagaimana jika itu benar-benar kakak ipar? Lalu apa yang harus kita lakukan? Zeng dan sangat gugup sehingga dia hampir pingsan di tempat. Kepalanya berdering dengan kebisingan. Apa yang akan dia lakukan jika ayah mertua dan adik iparnya tahu? Meskipun seluruh pernikahannya dengan Sangkian sekarang tampak seperti lelucon, dan itu terutama dalam nama, kuncinya adalah dia masih belum memutuskan hubungan secara resmi. Jika dia ditemukan di sini, itu bukan hanya reputasinya, tetapi reputasi seluruh klan Zeng yang akan hancur. Zuan berkata sambil tersenyum, lagi pula aku tidak bisa menipu Tuan Sang. Yang di dalam adalah Cucu Yan. Dia baru saja datang mengunjungiku. Kami berdua baru saja akan berhubungan intim ketika kalian berdua datang, jadi dia agak malu. Sangkin mendengus. Siapa yang anda pikir anda membodohi? Nona pertama Cu ada di kota Brightmoon sekarang, mengapa dia ada di sini? Mata Sang Hong berkedut. Dia jelas tidak percaya bahwa itu adalah Cucu Yan. Itu lebih mungkin menjadi menantu perempuannya Zeng dan dia sebenarnya tidak terlalu keberatan mereka berdua memiliki hubungan pribadi, karena putranya sudah mati. Dia kemudian dapat memanfaatkan sepenuhnya menantu perempuannya, mengubahnya menjadi mata rantai yang mengikat Zuan dengan klan Sang. Tapi itu tidak bisa terjadi di tempat terbuka. Itu akan melewati batas sedikit jika Zuan mengatakan kepadanya bahwa dia telah dekat dengan Zeng dan beberapa saat yang lalu. Ketika dia melihat perubahan ekspresi Sang Hong, Zuan menjawab sambil tersenyum, kalau begitu, haruskah aku memanggil Cucu Yan untuk menyapa? Lagi pula kita semua sudah kenalan. Ekspresi Sang Hong berubah lagi. Dia dengan cepat berkata, tidak perlu. Sang Kin juga dengan cepat menambahkan, maaf telah mengganggumu. Haruskah kita kembali pada waktu yang berbeda? Dia berbalik untuk pergi setelah berbicara. Dia benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan jika Zeng dan keluar pada saat itu. Ayahnya juga sudah sangat tua. Bagaimana jika dia akhirnya terkena struk? Tapi Zuan tidak mau menyerah dan berkata, huh, tentu saja kita semua harus menyapa. Atau kau akan mengira adik iparmu ada di sini. Dia berjalan ke layar dan menarik Zeng dan keluar saat dia berbicara. Pikiran Zeng dan benar-benar kosong. Apa yang dia lakukan? Kenapa dia ingin aku bertemu dengan mereka berdua? Saya benar-benar selesai untuk. Saya bahkan tidak bisa keluar di depan umum lagi. Tapi dia tidak menunjukkan kemarahan atau ejekannya. Seluruh ruangan menjadi benar-benar sunyi. Dia adalah bos dari salah satu geng Bright Moon City, jadi kendalinya atas emosinya luar biasa. Dia harus menangani masalah ini cepat atau lambat, jadi dia akan melakukannya sekarang. Tapi tepat sebelum dia berbicara, dia melihat ayah dan anak perempuan klan Sang menatapnya dengan kaget. Sang Hong berseru, Jadi itu Nona Pertama Chu. Kami ayah dan anak telah benar-benar kasar sekarang. Kami harap Anda tidak tersinggung. Zeng dan tercengang. Zuan menepuk tangannya dan menjawab, Kita semua berteman di sini, jadi mengapa kita memperlakukan satu sama lain seperti orang asing? Mengapa Tuan Sang mengunjungi kita hari ini? Zeng dan duduk di samping, bingung. Kemungkinan yang tak terhitung melintas di benaknya. Mengapa ayah dan putri klan Sang memanggilku Nona Pertama Chu? Jangan bilang mereka bermain bersama Zuan hanya karena mereka benar-benar tidak ingin membuat keributan di depan umum. Ah, aku akan mati karena malu. Kami terutama datang untuk memunjungimu dan membawakanmu obat. Sang Hong menunjuk ke arah putrinya saat dia berbicara. Sang Kin tersentak dari Linglung dan dengan cepat menyerahkan hadiah yang telah mereka siapkan, menjelaskan, botol ekstrak bulan salju seribu tahun ini adalah sesuatu yang ayahku temukan secara tidak sengaja bertahun-tahun yang lalu. Ini memiliki efek yang sangat baik untuk memulihkan tubuh, jadi kami berharap dapat membantu kakak Su. Dia merasa cukup aneh. Mengapa Nona Pertama Chu tidak mengatakan apa-apa? Selanjutnya, ekspresinya tampak sedikit berbeda dari biasanya. Ketika dia melihat ekspresi aneh Sang Kin, Zuan berkata sambil tersenyum, lengan adik perempuan Kiner bahkan lebih indah dari ekstrak bulan salju seribu tahun ini. Wajah Sang Kin langsung memerah, dan dia segera menarik kembali tangannya. Perhatiannya teralihkan, seperti yang diharapkan. Kamu benar-benar kejam. Siapa yang mau menjadi adik perempuan Muki Nair? Apa menurutmu aku semudah ditipu seperti kakak ipar? Pikirannya terus berputar-putar seperti kaset rusak. Sang Hong memiliki ekspresi aneh di wajahnya ketika dia melihat pemandangan itu. Dia berpikir, saya sudah memberikan menantu perempuan. Jangan bilang aku harus menyerahkan putriku juga. Dia terbatuk ringan dan bertanya, Ah Su, apakah Anda tahu mengapa Yang Mulia tidak secara terbuka menyalahkan Raja Ki? Sang Hong tidak ingin memanggilnya Tuan Zu lagi, tetapi dia tidak tahu apakah dia akan menyinggung Zuan dengan memanggilnya Junior yang layak. Itu sebabnya dia memutuskan untuk memanggilnya Ah Su, saja untuk mempererat hubungan mereka. Zuan berkata sambil tersenyum, saya tidak mengerti apa yang Tuan Sang katakan. Mengapa Yang Mulia mengkritik Raja Ki? Sang Hong terkekeh. Saya tahu bahwa Anda memiliki keraguan Anda, tetapi Anda telah menunjukkan bantuan yang luar biasa untuk klan kami. Klan Sang kami hanya memiliki rasa terima kasih kepada Anda, dan kami selalu bertanya-tanya bagaimana cara membalas budi Anda. Kami sekarang berada di ibu kota di mana berbagai kekuatan di pelintir dan saling terkait. Orang-orang seperti kita tanpa banyak latar belakang harus tetap bersatu dan saling menjaga. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di ruang bawah tanah, tidak sulit untuk menebak bahwa Raja Ki pasti telah melakukan sesuatu di dalam. Selanjutnya, orang-orang yang keluar pada akhirnya adalah Zuan, Putra Mahkota, dan Putri Mahkota. Itu berarti rencana Raja Ki telah gagal. Zuan tidak melanjutkan tindakannya ketika dia melihat bahwa Sang Hong sudah melangkah sejauh ini. Paman Sang, tolong jangan tersinggung. Ibu kota sangat berbahaya saat ini, jadi saya harus berhati-hati dengan setiap langkah yang saya buat. Zeng Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika dia mendengar Zuan bahkan memanggil Sang Hong, Paman Sang. Keduanya telah bertengkar satu sama lain hanya beberapa bulan yang lalu, namun mereka sekarang seperti keluarga. Dunia ini benar-benar aneh. Sang Hong berkata, kami tidak memiliki dendam di antara kami yang tidak dapat diselesaikan. Sebaliknya, ada banyak area di mana kami dapat bekerja sama dan menggabungkan kekuatan kami. Dia selalu mengikuti Kaisar sebagai subjek yang setia dengan pengabdian mutlak. Namun pada akhirnya, dia harus kehilangan putra satu-satunya karena kejadian yang tidak terduga. Pada akhirnya, itu karena Kaisar tidak ragu-ragu untuk meninggalkannya. Dia tahu bahwa tidak ada artinya lagi untuk tetap menjadi subjek yang setia, jadi itu sebabnya dia berubah pikiran. Tapi dia sudah menyinggung terlalu banyak klan dari semua pekerjaan kotor yang dia bantu untuk Kaisar. Praktis tidak ada tempat tersisa di ibu kota untuknya. Namun, Zuan berbeda. Dia adalah bintang yang sedang naik daun, dan dia memiliki klan Chu di belakangnya juga. Lebih jauh lagi, bahkan hubungannya dengan Royal Academy tampaknya tidak buruk. Lebih penting lagi, mereka berdua telah berbagi suka dan duka dalam perjalanan ke ibu kota. Sampai tingkat tertentu, mereka sudah menjalin persahabatan yang agak kokoh. Itulah mengapa Zuan adalah orang yang paling layak untuk investasinya saat ini. Zheng dan cukup terkejut. Pihak lain sudah bersikap tulus, dan dia bermain bersama meskipun dia telah melihatnya di sini. Itu berarti dia sudah diam-diam menyetujui hubungannya dengan Zuan. Dia senang, namun juga menyesal di dalam. Dia tanpa sadar melihat ke arah Zuan, matanya dipenuhi permohonan. Dia berharap Zuan dan klan Sang dapat mempertahankan hubungan yang baik. Zuan berpikir sebentar, lalu tersenyum. Saya mendapat banyak manfaat dari nasihat Paman tentang kekuatan ibu kota dalam perjalanan ke ibu kota. Saya pasti akan membutuhkan bantuan Paman lebih dan lebih di masa depan. Sang Hong yang sebelumnya tegang menghela nafas lega. Zuan sudah diam-diam menerima aliansi mereka. Itu berarti segalanya akan menjadi lebih mudah sekarang. Zuan tidak menahan diri lagi dan berkata, pertanyaan yang diajukan Paman barusan membuatku bingung juga. Kedua belah pihak telah bertarung begitu lama, dan dia memiliki alasan yang dapat dibenarkan untuk melenyapkan Raja Ki kali ini. Mengapa yang mulia malah menyerahkan kesempatan yang begitu besar? Petik 2. Dia sebenarnya sudah punya jawaban sendiri untuk pertanyaan itu. Dia bertanya-tanya apakah itu karena Kaisar telah kehilangan sebagian dari jiwanya, menyebabkan kekuatannya sangat menurun dan mencegahnya menang melawan Raja Ki. Tapi dia tidak bisa memberitahu Sang Hong itu dan mendiskusikannya bersamanya. Adapun ancaman Zuxi Cixin, Zuan sama sekali tidak peduli padanya. Sang Hong berkata, Sudah bisa diduga. Tahukah Anda bahwa situasi ibu kota selalu sangat tegang? Semua tentara dipindahkan secara pribadi, dan seluruh ibu kota seperti seember mesiu. Hanya dengan satu percikan, semuanya akan meledak. Raja Ki sudah bertahun-tahun merencanakan. Kekuatan dan pengaruhnya sangat besar, dan hampir setengah dari seluruh pejabat sipil dan militer pengadilan berada di pihaknya. Jika Yang Mulia memutuskan untuk memutuskan semua hubungan sekarang, semua orang yang terkait dengan Raja Ki tidak akan punya pilihan selain menguatkan diri dan mempertaruhkan semuanya. Itu adalah situasi yang tidak ingin dilihat oleh Yang Mulia. Zuan tidak menyangka bahwa kedua belah pihak sudah berada di ambang perang. Tapi apakah dia benar-benar akan membiarkannya begitu saja? Dia bertanya, dengan sifat keagungannya, saya tidak percaya dia bersedia menderita kerugian seperti itu. Sang Hong tersenyum, tetapi tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap putrinya dengan ekspresi tegang dan bertanya, Kiner, bagaimana menurutmu? Sang Kin lengah, tapi dia masih menjawab, Yang Mulia jelas tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Jika dia bertindak sesuai dengan prediksi kami, dia mencoba untuk menghindari konflik skala besar, tapi dia pasti akan mencoba untuk menghancurkan kekuatan inti dari Faksi Raja Ki terlebih dahulu. Kemudian, dia akan menyelesaikan skor ketika ada momen yang tepat. Dia menatap Zheng Dan, lalu berkata, Selanjutnya, bagian dari Faksi Raja Ki yang akan menanggung beban ini adalah Klan Kin. Pasukan Klan Kin berakar dalam di militer. Alasan mengapa Yang Mulia tidak mau membuat keributan besar juga karena Klan Kin. Petik 2. Zheng Dan bingung. Mengapa Anda melihat saya ketika Anda berbicara tentang Klan Kin? Jangan bilang kamu benar-benar mengira aku Cucuyan. Zuan dengan cepat bertanya, Lalu bagaimana menurutmu Yang Mulia akan bertindak melawan Klan Kin? Bagaimanapun juga, Klan Kin adalah keluarga asli Kin Wanru, dan mereka memperlakukan Cucuyan dan Cuyuzao dengan baik. Mereka pasti akan merasa tidak enak jika sesuatu benar-benar terjadi pada klan. Sang Kin menggelengkan kepalanya. Kami tidak memiliki informasi yang cukup sekarang. Namun, yang bisa saya yakini adalah bahwa target pertama Yang Mulia pasti adalah Klan Kin. Selain itu, tidak akan lama sebelum dia bergerak. Petik 2. Teruskan. Zuan juga duduk tegak. Analisis Sang Kin sangat penting. Dia tidak ingin melewatkan apapun. Selanjutnya adalah Klan Yu. Jika Klan Kin mewakili otoritas militer, Klan Yu yang kaya mewakili kekuatan finansial Raja Kimanor. Lanjut Sang Kin. Tentu saja, itu mungkin Klan Pei. Bagaimanapun, Klan Pei memiliki pengaruh besar dalam urusan pemerintahan pengadilan. Petik 2. Yu Yan Luo dan Pei Mian Man muncul di kepala Zuan. Dia merasa sedikit pusing. Mengapa semua orang yang dekat dengannya harus berada di Faksi Rajaki? Dia berbagi dendam besar dengan ayah dan anak klan itu. Saat Sang Kin berbicara lebih banyak tentang analisisnya, Zuan merasa bahwa dia mendapat banyak manfaat dari apa yang dia katakan. Dia menghela nafas kagum dan berkata, Adik perempuan Kiner benar-benar pantas mendapatkan reputasimu. Kamu benar-benar seorang suge perempuan. Satu. Siapa suge? Sang Kin bingung. Dia sudah mengoreksinya beberapa kali, namun Zuan masih memanggilnya adik perempuan Kiner. Dia bahkan tidak ingin mengomentarinya lagi. Om, Zuan berpikir sebentar sebelum menjelaskan, orang yang sangat cerdas. Wajah Sang Kin memerah. Dia menjadi sedikit malu saat dia bergumam. Aku tidak sehebat itu. Adik perempuan Kiner terlalu rendah hati. Zuan tiba-tiba menemukan bahwa menggoda gadis ini cukup menyenangkan. Dia sangat dewasa dalam urusan politik, namun dia sama pemalunya dengan wanita muda tentang topik normal. Sang Hong terbatuk dan memotong ejekan Zuan. Ah Zu, statusku spesial, jadi yang mulia mungkin mulai mencurigaiku jika aku mengobrol denganmu terlalu lama. Itu sebabnya, jika Anda memiliki sesuatu yang perlu Anda bicarakan, silakan cari Kiner. Ada banyak area di mana dia tidak kalah dengan saya. Petik 2 Tentu, kata Zuan sambil tersenyum. Mengobrol dengan seorang wanita muda jelas lebih menarik daripada berbicara dengan seorang pria tua. Tapi tiba-tiba dia merasakan tangan kecil mencubit pinggangnya. Zeng Dan berkata di telinganya melalui transmisi Ki, tes-tes, lelaki tua itu mencoba memberi kalian berdua kesempatan untuk berkumpul secara pribadi. Dia perlahan mulai melihat rencana Sang Hong. Dia merasa sedikit tidak senang. Dia jelas datang ke sini lebih dulu. Setelah beberapa keraguan, Sang Hong berkata, benar, klan Zeng memulai beberapa bisnis di ibu kota, dan Zeng dan selalu menyibukkan diri di sana. Tidak mudah baginya untuk sendirian. Ah Su, jika kamu mau, tolong jaga dia juga. Petik 2 Sang Kin menatap ayahnya dengan kaget. Meskipun dia curiga, dia tidak menyangka ayahnya benar-benar mengatakan itu dengan keras. Meskipun tidak ada yang dikatakan secara terbuka, semua orang yang hadir cerdas. Mereka tahu apa yang tersirat dari kata-kata itu. Zeng dan menundukkan kepalanya. Dia sangat malu sehingga dia ingin melarikan diri dan bersembunyi selamanya. Namun, dia juga bahagia di dalam. Gunung yang membebani pikirannya sekarang akhirnya bisa disingkirkan. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia berkata, Om, aku akan melakukan apa yang aku bisa untuk merawatnya. Sang Hong mengangguk, lalu bangkit, berkata, baiklah, saya tidak akan mengganggu reuni anda dengan pasangan anda lagi. Kenapa kamu tidak tinggal lebih lama? Anda bisa pergi setelah makan. Zuan berpura-pura mencoba untuk menjaga mereka, tetapi bagaimana mungkin ayah dan anak itu tidak mengetahui niatnya. Mereka jelas tidak akan tinggal. Ketika keduanya pergi, Sang Kin diam-diam bertanya kepada ayahnya, Ayah, mengapa nona pertama Cu tampak agak aneh hari ini? Sang Hong mengangguk, dia memang bertingkah agak aneh, seolah-olah dia takut pada kita. Hmm, apakah anda mengatakan nona pertama Cu? Tanya suara penasaran dari samping. Keduanya saling memandang, dan melihat bahwa seorang pria muda yang cantik sedang menatap mereka. Di sebelahnya adalah kecantikan muda berkulit coklat. Jadi itu adalah tuan muda klancu. Kami baru saja mengunjungi Tuan Zhu sebelumnya, dan kami bertemu dengan saudara perempuanmu di dalam, jawab Sang Kin sambil tersenyum. Tidak perlu menyembunyikannya, karena hubungan mereka dengan Zhu An, hubungan persahabatan mereka secara alami meluas keklancu. Kakaku datang ke ibu kota, mata Cu Yu Zhao berbinar, dia tidak bisa diganggu untuk mengobrol dengan mereka berdua lagi dan bergegas masuk ke rumah. Zhu An memegang tangan Zheng dan sambil berkata, Daner, ayah mertuamu sudah memberikanmu kepadaku di depan umum. Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain lagi. Petik 2 Zheng dan mendengus Apa yang kamu katakan? Dia hanya memintamu untuk menjagaku. Berhentilah memikirkan hal-hal acak seperti itu. Terlepas dari kata-kata itu, jantungnya berdebar kencang. Benar? Ada yang benar-benar aneh. Mengapa mereka tidak marah sama sekali saat melihatku? Hampir seolah-olah. Saya benar-benar nona pertama Cu. Zheng dan bingung. Masalah ini terlalu aneh. Zhu An hendak menjawab ketika suara energi tiba-tiba datang dari kejauhan. Kakak, kakak, bab 903. Jadi itu adik laki-laki Cu Cuyan. Zheng dan tidak lagi merasa gugup seperti sebelumnya. Mereka semua dari Bright Moon City, dan Cu Cuyan adalah teman sekelasnya. Dia memandang Cu Yu Zhao seperti adik laki-lakinya sendiri, jadi dia tidak gugup seperti ketika dia bertemu ke lansang. Namun, Zhu An menggigil dan dengan cepat menarik pakaian Zheng dan. Wajah Zheng dan langsung memerah saat dia berseru. Apa yang kamu lakukan? Cu Yu Zhao akan segera masuk. Maknanya tampak jelas. Saya tidak keberatan sama sekali jika Anda mencoba melepas pakaian saya pada waktu yang berbeda, tetapi adik ipar Anda akan segera masuk. Ini sama sekali tidak pantas. Zhu An tahu bahwa dia telah salah paham ketika dia melihat ekspresinya yang aneh. Dia dengan cepat berseru, pakaianmu. Dia tampak seperti Cu Cuyan di mata orang lain sekarang. Itu sudah cukup untuk membodohi klan sang, tetapi tidak mungkin adik perempuannya sendiri tidak akan tahu. Cu Yu Zhao selalu berhubungan dengan kakak perempuannya juga, dan jelas tahu bahwa dia tidak berada di ibu kota sekarang. Zheng dan juga bereaksi terhadap apa yang terjadi. Dia tidak tahu mengapa penampilannya berubah dan hanya berpikir bahwa orang lain mungkin mempertanyakan sesuatu jika dia mengenakan pakaian Cu Cuyan. Dia berkata dengan senyum menawan, mari kita lakukan ini lagi lain kali ketika tidak ada yang menonton. Dia kemudian melesat ke belakang layar untuk berganti pakaian. Zuan merasakan jantungnya berdebar kencang. Zheng dan benar-benar tahu cara menghidupkannya. Dia benar-benar tahu apa yang diinginkan pria. Tapi dia sedang tidak mud untuk memikirkan hal seperti itu sekarang. Dia dengan cepat pindah ke pintu masuk untuk mengulur waktu Zheng dan kak, Cu Yu Zhao berlari terlalu cepat dan menabrak Zuan. Dia tersipu dan dengan cepat mundur selangkah, berseru, kakak ipar bodoh, apakah kamu sengaja melakukannya? Zuan menggosok kepalanya dan berkata, ini salahmu karena tidak sabaran. Kemudian, dia menganggup ke arah wanita muda berkulit sawo matang di sebelahnya. Sepertinya King He juga datang. Itu sebenarnya sudah no-brainer, karena mereka berdua selalu menempel bersama. Akan lebih aneh jika dia tidak datang bersama Cu Yu Zhao. Salam, kakak Su. Murong King He tersenyum malu-malu. Dia sebenarnya adalah gadis kecil yang tangguh di militer, tetapi dia menjadi sedikit pendiam ketika dia berada di depan keluarga kakak laki-lakinya Cu. Hah, di mana kakakku? Cu Yu Zhao berjinjit dan melihat ke atas bahu Zuan. Zuan bertanya, terdengar bingung, apa maksudmu? Cu Yu Zhao mencoba meremas di bawah ketiaknya. Saya melihat orang-orang klan sang di luar. Mereka bilang kakak ada di sini. Murong King He secara tidak sadar akan mengikutinya, tapi dia terlalu malu untuk melewati tubuh pria lain. Dia berdiri di tempat dengan ekspresi tertekan. Untungnya, Zuan dengan cepat membuka pintu. Kakak perempuan apa? Adik laki-laki. Bagaimana mungkin kakak perempuanmu ada di sini? Kurasa kau benar. Cu Yu Zhao sebenarnya juga bingung. Bagaimanapun, dia tahu bahwa kakak perempuannya seharusnya masih berada di Brightmoon City, tertekan oleh semua pekerjaan. Mengapa dia ada di sini? Tapi Sang Hong tidak mudah dibodohi. Matanya tiba-tiba beralih ke layar di sebelahnya. Ada gaun biru muda di sana. Dia bertanya sambil tersenyum. Kakak, apakah itu benar-benar kamu? Namun, ketika dia berlari dan melihat siapa itu, dia terkejut. Mengapa kamu di sini? Dia bertanya. Zeng dan berjalan keluar sambil tersenyum, menjawab, siapa lagi yang Tuan Muda Cu pikir itu? Dia menyelinap melihat Suan. Huff, kamu bahkan tidak berpikir untuk menghentikannya. Bagaimana jika saya belum selesai berganti pakaian dan dilihat oleh pria lain? Bukankah Anda yang akan menderita kerugian saat itu? Crossdressing Chu Yuzhao adalah rahasia terbesar klan Chu. Zeng dan jelas tidak tahu tentang itu. Chu Yuzhao bingung. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia berbalik dan menatap mereka berdua dengan curiga, bertanya, mengapa kamu di sini? Dan kenapa kamu menyembunyikan semuanya secara diam-diam di balik layar seperti itu? Zeng dan berkata dengan tenang, saya tidak sengaja menumpahkan teh kepakaian saya, yang membuatnya basah. Itu sebabnya saya pergi ke belakang layar untuk menyelesaikannya. Mata Chu Yuzhao bergerak melintasi tubuhnya. Pakaiannya sepertinya tidak basah sama sekali. Tapi mungkin dia sudah mengelapnya. Dia mencibir dan berkata, Nona Zeng. Ah, maksud saya Nyonya Sang, Anda sudah menjadi wanita yang sudah menikah, tetapi Anda sedang menyortir pakaian Anda di kamar pria lain. Bukankah itu akan menciptakan rumor? Mata Zeng dan berkedut ketika dia mendengar kata-kata, Nyonya Sang. Adik laki-laki ini sama tajamnya dengan seorang gadis. Dia benar-benar tahu bagaimana menusuk seseorang di tempat yang sakit. Dia menjawab tanpa mengedipkan mata, Siapa bilang aku sendirian? Saya, datang dengan ayah mertua dan ipar perempuan saya. Hanya karena saya harus membersihkan ini, saya tinggal lebih lama. Ada pun hal-hal lain, kakakmu dan aku adalah sesama siswa, dan kakak iparmu adalah guruku, seorang pria jujur yang terkenal. Mengapa saya harus khawatir tentang hal-hal seperti itu? Petik 2. Napas Chuyuzao berhenti sebentar. Dia sebenarnya senang ketika dia mendengar Zeng dan memuji saudara iparnya, tetapi kemudian dia memanggilnya pria yang jujur. Gadis ini cukup cantik, tetapi sepertinya dia mungkin agak buta. Zuan terbatuk dan berkata, Sudah cukup. Nona Zeng adalah seorang kenalan lama dari Bright Moon City, tetapi Anda datang padanya seperti dia penjahat. Bukankah itu agak kasar? Meskipun semuanya masuk akal, Chuyuzao hanya merasa ada sesuatu yang salah. Dia tiba-tiba menunjuk ke gaun di belakang layar, bertanya, lalu mengapa gaun kakakku ada di sana? Ekspresi Zeng dan berubah. Dia benar-benar tidak punya penjelasan untuk itu. Tapi untungnya, pikiran Zuan bergerak cepat. Dia dengan cepat berkata dengan serius, kakakmu dan aku sudah terlalu lama berpisah. Itu juga sangat sulit di penjara bawah tanah, dan satu-satunya hal yang membuatku terus maju adalah kakak perempuanmu. Ketika saya kembali, saya hanya bisa mengeluarkan beberapa pakaian lamanya untuk kenang-kenangan, jadi itu akan terasa seolah-olah dia masih di sisi saya. Petik 2. Kakak Ipar. Mata Chuyuzao memerah. Dia berpikir dalam hati, jadi kakak Ipar sebenarnya sangat mencintai kakak. Aku bahkan mencurigainya, ada apa denganku? Murong Kinghe memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia dibesarkan di antara tentara, jadi dia sering mendengar tentang hal-hal yang mereka lakukan. Dia tahu bahwa pria seperti itu seringkali penuh energi, dan ketika mereka dipaksa untuk menahannya terlalu lama, mereka tidak punya pilihan selain menyelesaikannya sendiri. Mereka terutama suka menggunakan pakaian wanita. Apakah itu yang kakak Zu lakukan? Kulitnya yang kecoklatan mulai berubah sedikit merah ketika dia memikirkan itu. Ketika Zuan melihat kedua gadis kecil itu tersipu, satu karena iri, yang lain karena malu, dia merasa bersyukur karena reaksinya cukup cepat. Anda telah berhasil mentrol Zeng dan untuk plus 55 plus 55 plus 55. Namun, poin kemarahan itu membangunkan Zuan. Pengabdiannya terhadap cucu yang akhirnya menyinggung wanita lain. Dia segera menjelaskan dengan tenang, saya hanya melakukan itu untuk mengeluarkan kita dari situasi yang sulit ini. Aku sangat merindukanmu ketika aku berada di Dungion juga. Tapi Zeng dan tidak mudah dibodohi. Dia menjawab melalui transmisi Ki, Hah, apa yang kamu rindukan dariku? Om, Zuan segera menjawab, aku merindukan bibirmu yang penuh gairah, tanganmu yang lembut, dan berhenti, berhenti, berhenti. Zeng dan akhirnya tidak tahan lagi. Meskipun dia bersemangat secara pribadi, dia masih merasa malu ketika dia berada di depan orang lain. Karena tidak ada yang lain, maka aku akan pergi dulu. Aku tidak akan menghalangi reuni kalian. Zeng dan dengan cepat pergi, tetapi dia sangat canggung sehingga dia terlihat seperti melarikan diri. Cuyuzao hanya bisa bergumam ketika dia pergi, orang-orang klan Sang sangat konyol. Mereka tidak hanya membawa putri mereka, mereka bahkan meninggalkan menantu perempuan mereka yang janda di sini. Apa sih yang mereka coba lakukan? Dia jelas masih memikirkan Sang Hong yang membodohinya. Zuan berkata sambil terbatuk, membicarakan orang lain di belakang mereka tidak terlalu cocok untuk seorang bangsawan. Cuyuzao mendengus. Apa? Apa kamu khawatir tentang fix sense itu hanya karena aku mengatakan beberapa hal. Dia merasa seolah-olah setelah kakak perempuannya pergi, gadis-gadis cantik tiba-tiba keluar untuk menari di sekitar Zuan. Dia memiliki misi untuk menjadi penjaga gerbang di tempat kakaknya. Napas Zuan berhenti sejenak. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya berdebat dengannya pada saat itu, jadi dia hanya bisa menggunakan ketidaktahuan untuk mengalahkan ketidaktahuan. Dia menangis, Ya ampun, sudah lama sekali. Apakah Anda merindukan saudara ipar Anda sampai mati? Datang dan beri aku pelukan, mari kita lihat apakah kamu sudah tumbuh sedikit lebih gemuk sejak terakhir kali kita bertemu. Chu Yu Zhao berteriak. Benar saja, perhatiannya teralihkan dan dia bersembunyi di belakang Murong King He, berseru. Kakak ipar yang buruk. Zuan hendak memeluknya, tapi dia segera menarik tangannya ke belakang saat melihat Murong King He. Dia tertawa kecil karena malu dan berkata, Bagaimanapun, kita semua laki-laki, apa masalahnya hanya dengan pelukan? Murong King He juga merasa aneh, tapi yang lebih dia khawatirkan adalah bahwa kakak laki-lakinya, Chu, benar-benar telah menempatkannya di tempat. Bagaimana jika saudara iparnya akhirnya memelukku? Itu salah siapa? Ekspresi Chu Yu Zhao agak aneh. Kakak ipar bodoh sudah tahu aku, tapi dia jelas tidak bisa mengatakan apa-apa di depan Murong King He. Dia dengan cepat mengubah topik. Kakak ipar, cepat dan ceritakan tentang apa yang terjadi di ruang bawah tanah. Bahkan Murong King He sekarang menatapnya dengan penuh minat. Lagi pula, hanya sedikit yang selamat yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di ruang bawah tanah. Mungkin para pemimpin klan mungkin telah menerima beberapa rumor, tetapi junior seperti mereka sama sekali tidak tahu. Ah, tentang itu, itu cerita yang sangat panjang. Zuan menepikan kursi dan duduk. Dia perlahan memberi tahu mereka tentang pertemuannya sejak persidangan. Tentu saja, dia mengabaikan detail penting tentang kematian prajurit Raja Kimanor dan jiwa kaisar yang terbelah. Tapi semakin menjadi seperti itu, semakin banyak liku-liku muncul dalam cerita, semakin mendebarkan. Kedua wanita muda itu bersemangat dan terkejut. Kakak Ipar, aku tidak menyangka kamu menghadapi begitu banyak bahaya. Klan si benar-benar tercelah. Dua saudara klan gu itu bahkan lebih penuh kebencian. Ekspresi Murong King He sedikit lebih bertentangan. Sampai batas tertentu, mereka berada di bawah Faksi Rajaki. Itulah sebabnya, apakah itu klan si atau klan gu, apa yang telah dilakukan klan itu sebenarnya bermanfaat bagi mereka. Jika bukan karena Zuan, Rajaki mungkin sudah naik tahta. Kakak laki-lakinya Chu benar-benar melupakan segalanya sekarang karena kakak Ipar-nya ada di sini. Huh, lupakan saja, aku akan mengikuti kakak Chu kemanapun dia pergi. Kemudian, Chu Yu Zhao meraih lengan Zuan dan menariknya ke pintu. Kakak Ipar, ayo pergi. Aku akan mentraktirmu ke pesta di restoran bulan untuk mengucapkan selamat padamu atas kepulanganmu yang selamat. Moon Restaurant adalah salah satu restoran paling terkenal di ibu kota. Ada desas-desus bahwa di masa lalu, ketika Kaisar berbaur dengan orang-orang yang menyamar, dia bahkan akan senang ketika dia makan di sana. Sangat mudah untuk membayangkan seberapa tinggi tingkat makanan di dalamnya. Tentu saja, harganya juga sama tinggi. Tapi bagi pewaris Klan Chu, cucu yang disayangi Klan Kin, itu bukan masalah besar sama sekali. Acara seperti itu adalah sesuatu yang seharusnya dirayakan di rumah, tetapi tidak ada tuan rumah wanita di sana. Itu membuat suasananya sedikit terlalu ceria, dan tidak ada persiapan yang cukup. Adapun Klan Kin, mereka bahkan tidak bisa memikirkan itu. Jika mereka membawa Zuan, Klan Kin mungkin akan langsung mengejarnya. Zuan sama sekali tidak keberatan makan dengan dua wanita cantik muda. Dia bahkan bertanya-tanya apakah mereka akan bertemu dengan tuan muda penjahat bodoh yang akan menggoda dua wanita muda, di mana dia akan keluar untuk menyelamatkan mereka sebagai pahlawan mereka. Sayangnya, tidak ada hal tak terduga yang terjadi sama sekali. Dia melihat keduanya kembali ke rumah setelah mereka selesai makan. Novel Web itu semuanya omong kosong, empat Zuan sambil duduk di rumah. Tapi setelah berpikir sebentar, dia tertawa kecil dan merasa bahwa dia mungkin tidak merusak pemandangan seperti para protagonis itu, bukan magnet permusuhan. Karena bosan, dia mengeluarkan jimat harimau yang telah dia tarik sebelumnya. Bersama dengan yang belum dia gunakan, total ada enam. Siapa yang akan aku tujuh kali ini? Si Si, satu, atau Diaocan, dua. Hem, aku juga tidak akan mengeluh jika aku memiliki seseorang seperti Xiaoqiao 3. Zuan membiarkan fantasinya menjadi liar saat dia mulai menarik. Dia merasa jiwanya terbang keluar ke kosmos. Kemudian, dia melihat lampu berkelap-kelip di langit berbintang yang jauh. Dia melepaskan semangatnya dan fokus untuk berkomunikasi dengan mereka. Segera ada tanggapan, dan setitik cahaya dengan cepat terbang. Tolong Si Si, Si Si, Zuan mengepalkan tangannya. Tetapi ketika cahaya muncul di depannya, dia tercengang. Itu adalah topi hijau yang aneh. Sial, Zuan mengutuk. Kemudian, dia terus menarik. Dia tidak berani mengudara atau mencari seseorang yang setingkat Sisi. Yang dia harapkan hanyalah dia bisa mendapatkan sesuatu yang berguna. Setelah menarik enam kali, mata Zuan berkedut. Dia akan menjadi gila dari enam topi hijau di depannya. Bisakah kamu tidak bermain denganku seperti ini? Kaisar memberiku gelar green head viscount, dan sekarang aku menarik semua topi hijau. Dan semuanya sangat biasa, tanpa fungsi khusus. Sial, aku harus menyingkirkan gelar ini sesegera mungkin, atau orang lain akan mulai memperkenalkanku sebagai penguasa topi hijau Zuan atau semacamnya. Aku lebih baik mati daripada itu terjadi. Zuan memutuskan untuk menggunakan api Phoenix-nya dan membakar topi hijau yang mencolok itu menjadi abu. Aku akan membuat semua orang memakai topi hijau Sialan ini. Zuan menjadi semakin marah semakin dia memikirkannya. Sayangnya, saat itu sudah larut malam dan tidak ada seorang pun yang bisa dia ajak bicara. Tidak berdaya untuk melakukan hal lain, dia hanya bisa memanggil Daji dan berbicara dengannya tentang kesengsaraannya. Sayangnya, Daji hanya menatapnya dengan matanya yang besar dan indah selama proses berlangsung. Dia tidak menunjukkan respon sedikit pun. Aku lupa kamu tidak punya jiwa. Zuan menghela nafas. Dia memikirkan sesuatu dan mengeluarkan buah ki yang dia dapatkan sebelumnya, memberinya makan. Dia sudah berada di peringkat ke-6. Untuk mencapai peringkat ke-7 dari ke-6, dia membutuhkan 800 buah ki. Dia sudah makan 360 dari mereka, jadi dia sudah dekat dengan langkah ke-5 dari peringkat ke-6. Keterampilan, Foxcharm, nya meningkat secara proporsional dengan kultifasinya, jadi semakin tinggi peringkatnya, semakin tinggi peringkat target yang bisa dia kendalikan. Demi mengendalikan tabib kekaisaran, Zuan telah mencoba segala macam metode yang berbeda untuk meningkatkan keterampilan, mantra rubah. Dia telah menggunakan tungkupil khusus dan menyiapkan segala macam bahan berharga hanya untuk meningkatkan peringkat keterampilan, memungkinkannya untuk mengontrol seseorang dengan peringkat kultifasi yang sama. Namun, menaikkan peringkat keterampilan benar-benar tidak banyak membantu. Itu adalah kesepakatan yang jauh lebih baik untuk hanya meningkatkan kultifasinya. Zuan melakukan perhitungan kasar. Meningkatkan kultifasi daji lebih mudah pada awalnya, tetapi akan menjadi jauh lebih sulit kelihatannya, kultifasi daji sepertinya hanya bisa mencapai peringkat ke-9. Meningkatkan, Foxcharm, mungkin lebih berharga pada saat itu. 440 buah ki lagi dan kamu bisa mencapai peringkat ke-7, hem. Zuan sedang melihat-lihat deskripsi kultifasinya ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang lain. Saat kultifasinya meningkat, lebih banyak informasi tersedia. Begitu Valkyrie mencapai peringkat ke-6, buah ki saja tidak akan cukup bagi mereka untuk menembus ke peringkat utama berikutnya. Mereka juga membutuhkan beberapa bahan khusus untuk membantu mereka menerobos. Misalnya, agar daji naik dari peringkat ke-6 ke-7, dia membutuhkan 5 potong uyang jade, 10 grey wolf king fungs, 30 blue earth flowers, dan 29 headed vision feathers. Itu semua adalah nama yang belum pernah Zuan dengar sebelumnya. Dia dengan cepat mencari informasi terkait mereka. Daji adalah bagian dari Blue Eiffel Nine Tiled Fox Rache, dan kampung halamannya adalah Blue Eiffel Mountain. Itu adalah tempat yang memiliki giyok dan bunga tanah. Uyang jade kemungkinan adalah jenis giyok elemen api, sedangkan Blue Earth Flowers mungkin adalah jenis tanaman yindingin. Musuh terbesar klan Ruba Ecor 9 Blue Eiffel adalah klan Serigala Abu-Abu. Ketika Ruba Berekor 9 masih muda, mereka sering diburu dan dimakan oleh Serigala Abu-Abu. Itulah sebabnya, jika Ruba Berekor 9 ingin tumbuh dewasa, mereka harus memburu Raja Serigala Abu-Abu untuk membuktikan diri kepada klan mereka. Seperti namanya, taring Raja Serigala Abu-Abu adalah gigi mereka. Selanjutnya, itu harus menjadi dua gigi taring mereka yang paling tajam. Satu sekawanan Serigala hanya akan memiliki satu Raja Serigala, dan hanya dua taring yang bisa diperoleh dari Raja Serigala itu. Zuan penuh penyesalan. Dia telah bertemu dengan sekawanan Serigala Abu-Abu di ruang bawah tanah. Jika dia tahu tentang ini sebelumnya, dia akan melemparkan banyak ke dalam penyimpanan spasialnya. Dia melanjutkan membaca, bulu burung berkepala sembilan mengacu pada bulu unik tunggal di bawah sayap burung pegar. Setelah bulunya hilang, burung berkepala sembilan akan kehilangan kemampuannya untuk terbang. Adapun mengapa Daji membutuhkan bulu-bulu itu untuk terobosannya, pengantar mengatakan bahwa klan Ruba Ekor Sembilan suka makan ayam, dan bahwa burung berkepala sembilan adalah salah satu burung yang paling enak. Zuan memandangi wanita berpakaian putih yang sangat cantik di depannya setelah membaca pendahuluan. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memanggang beberapa ayam dan meletakkannya di depannya, untuk melihat apakah dia akan memakannya. Tetapi dia segera menyadari bahwa membesarkan kultifasinya mungkin tidak semudah yang dia bayangkan. Bahan khusus adalah batasan besar. Taring Grey Wolf Kings masih bisa digunakan, dia akan mengeluarkan beberapa saat dia punya kesempatan. Ada burung ekor sembilan di fitur toko yang telah dia buka sebelumnya. Meskipun poin kemarahan yang dibutuhkan untuk membelinya agak konyol, setidaknya ada harapan. Adapun Uyang Jade dan Blue Earth Flower, dia bahkan belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Bahkan sistem toko tidak memilikinya. Aku akan bertanya kepada rumah sakit kekaisaran tentang mereka besok. Zuan tanpa sadar tertidur setelah memikirkan masalahnya sebentar. Sementara itu, Daji yang berpakaian putih terus menatapnya diam-diam. Keesokan paginya, ketika Zuan bangun, ada seseorang di sebelahnya. Dia melompat ketakutan. Kemudian, ketika dia melihat bahwa itu adalah Daji, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru sambil tersenyum, jadi itu kamu. Maaf, aku lupa mengantarmu. Anda pasti sangat bosan tinggal di sini sepanjang malam. Petik 2. Daji hanya terus menatap kosong padanya. Zuan menjadi sedikit sedih, merenung, bagaimana kami bisa mengembalikan jiwamu. Kalau tidak, ini sangat disayangkan. Petik 2. Daji berkedip seolah dia merasakan sesuatu. Tapi dia tampak tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan Zuan. Begitu jiwamu kembali, hal pertama yang akan kulakukan adalah memelukmu saat aku tidur. Daji bingung. Zuan pergi ke istana kekaisaran setelah mandi. Dia ingin bertanya kepada rumah sakit kekaisaran tentang Uyang Jade dan Blue Earth Flower, dan dia juga ingin bertemu Bilinglong untuk bertukar kasih sayang. Tetapi ketika dia tiba di istana kekaisaran, dia tiba-tiba merasakan suasana yang berat. Dia dengan cepat menepi beberapa penjaga untuk bertanya tentang apa yang terjadi. Mereka tahu bahwa dia adalah bintang yang sedang naik daun dan tidak menyembunyikan apapun darinya, dengan cepat menjelaskan. Ada situasi darurat tadi malam dari utara. Ras iblis yang tetap tidak aktif selama bertahun-tahun tiba-tiba mengirim pasukan mereka ke selatan dan mengambil garis pertahanan kami. Mereka membantai dan menjarah segala sesuatu di jalan mereka, dan mereka bahkan mengambil sebuah kota. Ras iblis terkutuk itu, aku baru tahu bahwa semua non-manusia itu jahat. Jika kita tahu ini akan terjadi, yang mulia seharusnya memusnahkan mereka semua. Apa menurutmu semudah itu? Ras iblis masih kuat, mereka bersembunyi di ujung utara setelah mereka dikalahkan, dan kami tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka. Apakah menurut Anda yang mulia secara pribadi akan memimpin pasukan ke dalam pertempuran? Tidak mungkin, mungkin Duke of Trium negara yang akan memimpin pasukan. Petik 2. Aku pikir juga begitu. Dengan prestisinya di militer, saya tidak berpikir ada orang lain yang lebih baik untuk peran ini. Zuan terkejut ketika mendengar diskusi mereka. Duke of Trium negara adalah Qin Zheng. Sang Qin telah memberitahunya sebelumnya bahwa target pertama kaisar pasti adalah klan Qin, dan sekarang, Qin Zheng akan dipindahkan ke perbatasan. Apakah semua ini disengaja, atau murni kebetulan? Dia melanjutkan ke rumah sakit. Sayangnya, tidak ada yang tahu tentang dua bahan yang dia butuhkan bahkan setelah dia bertanya kepada beberapa dokter. Tapi salah satu dokter menyarankan, saya tidak tahu tentang Blue Earth Flowers, tapi saya tahu seseorang yang mungkin tahu tentang Uyang Jade. Klan Yu bekerja dengan semua jenis Batu Giok di seluruh dunia, dan Nyonya Yu Yan Luo bahkan lebih ahli dalam bisnis Batu Giok. Jika ada orang di dunia ini yang tahu tentang Uyang Jade ini, itu dia. Zuan tergerak. Sosok yang sangat cantik itu muncul di kepalanya, dan dia tidak bisa menahan senyum. Bagaimanapun juga, wanita ini dan aku terikat oleh takdir. Sekarang setelah ada beberapa kemajuan, Zuan merasa jauh lebih nyaman. Dia melanjutkan menuju Istana Timur. Mata Bilinglong berbinar ketika dia melihat Zuan, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Zhu telah terluka sangat parah dan harus beristirahat. Mengapa Anda datang ke Istana Timur begitu cepat? Zuan berkata sambil tersenyum, kulitku tebal, luka-luka itu sama sekali bukan masalah besar. Sebaliknya, ketika saya berpikir tentang bagaimana Putri Mahkota telah menderita kerusakan vitalitasnya karena ketidakmampuan saya, keinginan saya agar Putri Mahkota diperlakukan dengan baik membuat saya terjaga di malam hari. Bilinglong tersipu. Dia jelas tahu perlakuan, macam apa yang dia bicarakan. Ini menggodaku di depan begitu banyak orang. Bab 904 Bilinglong tidak bisa menunjukkan pikirannya dan hanya bisa berkata sambil tersenyum, Terima kasih, Tuan Zhu, atas perhatian Anda. Saya baik-baik saja dan saya akan pulih setelah sedikit istirahat. Petik 2 Pembantunya, Rongmo, juga bingung. Hah, Putri Mahkota, rambutmu menjadi lebih putih. Jika Sir Zhu memiliki obatnya, Anda harus bergegas dan biarkan dia mengobati Anda. Petik 2 Bilinglong menatapnya sebelum dia bahkan bisa menyelesaikannya. Diam. Ekspresi Rongmo segera menjadi sedih, tetapi dia tidak berani berbicara kembali dengan Putri Mahkota. Dia hanya bisa memelototi Zhuan sambil cemberut dan bergumam, ini semua salahnya. Dia hanya tahu bagaimana mengatakan beberapa hal yang indah. Dia membuatku terlihat buruk. Bagaimana tubuh Putra Mahkota? Zhuan bertanya, berpura-pura peduli. Lagi pula, dia ada di depan semua orang, jadi akan aneh jika dia hanya mengkhawatirkan Putri Mahkota. Berkat semua upaya Sir Zhu, meskipun Putra Mahkota menderita beberapa luka, hidupnya tidak dalam bahaya. Hanya saja dia sangat ketakutan di ruang bawah tanah, jadi dia terkadang mengalami mimpi buruk. Tabib Kekaisaran telah meresepkan beberapa pil fokus tenang, jadi dia harus segera pulih juga, jawab Bilinglong secara formal. Pada saat yang sama, dia mengambil kesempatan untuk memuji kontribusi Zhuan. Benar saja, yang lain memandang Zhuan dengan mata penuh kekaguman ketika mereka mendengar kata-kata itu, yang jelas membuatnya merasa luar biasa. Itu terdengar baik, Zhuan jelas tidak terlalu peduli. Dia mengingat apa yang dia dengar dari para penjaga di jalan dan berkata, saya mendengar bahwa Ras Iblis telah menyerang kita. Benar, ekspresi Bilinglong juga menjadi lebih serius. Kami baru menerima kabar ini tadi malam. Ras Iblis telah menembus garis pertahanan utara kita, dan mereka bahkan membantai semua orang di kota Mobei yang strategis. Mereka membantai semua orang dan merebut kota. Ekspresi Zhuan menjadi aneh. Dia telah melihat situasi seperti ini sebelumnya di buku-buku sejarah. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu dekat dengannya suatu hari nanti. Memang, mereka bahkan tidak menyayangkan satu pun makhluk hidup. Ras Iblis terlalu penuh kebencian. Kebencian berkedip di mata Bi Linglong. Apa yang akan dilakukan pengadilan? Zhuan bertanya. Bi Linglong menjawab, selama sesi pengadilan pagi, ada perdebatan besar, tetapi konsensus umum adalah bahwa kita harus menyatakan perang. Dinasti Zhou Agung kita tidak pernah menderita kerugian sebesar itu sejak berdirinya kita. Menyerah pada penghinaan bukanlah sifat orang Zhou Agung kita. Sampai-sampai bahkan para siswa akademi kerajaan datang ke gerbang istana kami untuk mengajukan petisi, menyatakan bahwa mereka bersedia melawan ras Iblis di garis depan. Tapi tentu saja, pengadilan jelas tidak setuju dengan itu. Bakat Royal Academy adalah fondasi bangsa kita, bagaimana kita bisa membiarkan mereka mati sebelum waktunya dalam pertempuran. Aku dengar orang yang terpilih untuk memimpin pertempuran kali ini mungkin adalah State Duke of Triumph, kan? Zhu An bertanya. Ekspresi Bi Linglong berubah. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar yang lain pergi. Tapi dia harus menjaga Rongmo di sisinya demi menyatakan dia tidak bersalah. Setelah itu, dia menjelaskan, memang, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, maka itu seharusnya menjadi Duke of Triumph negara. Tidak ada kandidat yang lebih cocok darinya di seluruh pengadilan dalam hal kualifikasi dan prestise. Petik 2. Zhu An mencoba mencari tahu lebih banyak informasi dan berkata, membiarkan Duke of Triumph pergi mungkin bukan situasi terburuk untuk Istana Timur. Bi Linglong menggelengkan kepalanya. Dia memberinya pandangan yang dalam. Itu mungkin hal yang baik di masa lalu, tapi sekarang, sebenarnya mungkin tidak. Zhu An tercengang. Dia dengan cepat menyadari apa yang dia maksud. Mereka benar-benar bertarung melawan Kaisar di ruang bawah tanah, jadi sebenarnya sekarang demi kepentingan terbaik mereka bagi Kaisar dan Raja Ki untuk terus bertarung. Rong Mo melihat bola bali antara Zhu An dan Bi Linglong. Dia berpikir dalam hati, apakah mereka berbicara dalam TKT Ki satu sama lain. Mengapa saya tidak bisa mengerti apa yang mereka katakan? Mereka bertiga memiliki pemikirannya masing-masing. Anehnya ruangan itu menjadi sunyi. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan tiba-tiba masuk dan melaporkan, Putri Mahkota, seorang utusan dari ruang belajar ke Kaisaran menginstruksikan saya untuk memberi tahu Anda bahwa Yang Mulia telah memanggil Tuan Zhu. Rong Mo hanya bisa bergumam, Tuan Zhu benar-benar dihargai oleh Yang Mulia, ya. Yang Mulia terus memanggil Anda lagi dan lagi. Dia telah melayani Putri Mahkota dengan rajin selama bertahun-tahun, namun Kaisar hampir tidak pernah memanggilnya sendirian. Zhu An menjawab, Apa yang bisa saya katakan? Semakin mampu seseorang, semakin besar tanggung jawab mereka. Rong Mo terdiam. Dia merasa seolah-olah dia tersinggung entah bagaimana. Bi Linglong khawatir. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa itu mungkin bukan penghargaan. Dia berbicara dengan Zhu An secara diam-diam melalui transmisi Ki. Hati-hati. Zhu An tersenyum ke arahnya. Jangan khawatir, aku masih perlu membantumu dengan perawatanmu. Bagaimana saya bisa membiarkan sesuatu terjadi pada saya sebelum itu? Bi Linglong mendengus dalam hati. Seorang pria yang buruk. Rong Mo memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia juga melihat senyum aneh Zhu An. Dia jelas tidak akan berpikir bahwa Zhu An cukup berani untuk menggoda Putri Mahkota, jadi dia secara tidak sadar mengira itu adalah Zhu An yang mengejeknya. Apakah orang ini mencoba untuk memukul saya? Huff. Bahkan kodok sepertimu berpikir kamu punya kesempatan. Zhu An melanjutkan ke studi Kekaisaran. Dia mengangguk ke arah Kasim Wen ketika dia melihatnya, dan Kasim Wen juga tersenyum Namun, ketika dia hendak masuk ke dalam, Kasim Wen menggelengkan kepalanya sedikit. Jika bahkan Zhu Xichixin bisa merasakan perubahan sikap Kaisar, sebagai ajudan terpercaya Kaisar, bagaimana mungkin dia tidak merasakan perubahan sikap yang mulia terhadap Zhu An. Saya menyapa Kaisar. Ketika dia memasuki ruang kerja, Zhu An memperhatikan bahwa kulit Kaisar benar-benar dingin. Suasana hatinya pasti sedang tidak baik. Duduk, Kaisar memerintahkan sambil menunjuk ke kursi di samping. Zhu An cukup, kewalahan, dengan bantuan yang tiba-tiba. Dia telah datang ke ruang belajar ini berkali-kali, tetapi ini mungkin pertama kalinya dia diundang untuk duduk, kan? Tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa situasinya sebenarnya cukup aneh. Dia telah menjabat sebagai Kaisar selama bertahun-tahun ketika dia berada di reruntuhan Ying Su. Dia segera menyadari bahwa ini adalah taktik yang sering digunakan penguasa. Kaisar mungkin benar-benar ingin satu mati, tetapi mereka malah akan memperlakukan satu dengan baik untuk menurunkan kewaspadaan. Zhu An benar-benar tidak mengerti. Mungkinkah kebenaran dari apa yang terjadi di dalam Dungeon telah terungkap? Tetapi seharusnya tidak demikian, karena Kaisar akan membunuhnya di tempat saat dia mengetahuinya. Kenapa dia repot-repot memainkan game-game ini? Dengan demikian, kekesalannya kemungkinan besar karena instingnya sebagai seorang Kaisar. Dia khawatir jiwanya yang terbelah akan terungkap, jadi dia tidak ingin ada orang yang selamat dari penjara bawah tanah itu untuk hidup. Tapi dia membutuhkanku sekarang, jadi itu sebabnya dia berpura-pura baik. Apakah kamu sudah pulih? Kaisar bertanya dengan nada ramah. Zhu An menjawab, saya cukup beruntung untuk menerima perawatan dari banyak dokter. Meskipun saya belum pulih sepenuhnya, saya setidaknya bisa bergerak sekarang. Saya merasa lebih merinding karena Kaisar ini mencoba bersikap baik, aku lebih suka dia bertingkah seperti memaksakan dan mengintimidasi. Tunggu, apa yang aku katakan? Itu bagus kalau begitu. Kaisar mengangguk. Kebetulan ada sesuatu yang aku ingin kamu urus. Zhu An berpikir, seperti yang diharapkan. Tapi dia tidak mengungkapkan pikirannya di permukaan sama sekali. Aku ingin tahu tugas macam apa itu. Kaisar berkata, sesuatu terjadi di Raja Ki Manor beberapa hari yang lalu. Selir Raja Ki tenggelam di kolam di tengah malam. Ada banyak hal yang mencurigakan dalam masalah ini, jadi selidiki masalah ini untuk membantu Raja Ki menegakkan keadilan. Zhu An memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Apa maksudmu? Bantu dia menegakkan keadilan. Kapan kalian berdua tiba-tiba menjadi saudara yang peduli? Jika dia meninggal di Raja Ki Manor, jika itu benar-benar bukan kecelakaan, itu pasti terkait dengan Raja Ki. Menyelidiki masalah ini berarti jelas menentang Raja Ki. Dia berkata dengan susah payah, bukankah seharusnya kesembilan menteri menangani masalah seperti ini? Selir Raja Ki memiliki identitas khusus, jadi tidak terlalu nyaman bagi kami utusan bordir untuk melihat. Dia ingin Kaisar dan Raja Ki saling menjaga. Mengapa dia tiba-tiba berlari ke tengah konflik mereka? Kaisar menggelengkan kepalanya. Kamu tidak akan menggunakan status Golden Token Eleven untuk menyelidiki masalah ini, melainkan identitas aslimu. Zhu An tercengang. Apa-apaan, saya baru saja melewati seluruh petualangan penjara bawah tanah itu. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tetapi Raja Ki pasti tahu bahwa semua anak buahnya mati di dalam. Selain itu, aku subjek terkuat yang selamat. Pedang Raja Ki mungkin langsung mengenai tenggorokanku begitu dia melihatku. Dan kau ingin aku menyelidiki Raja Ki Manor. Apakah saya terlihat seperti saya lelah hidup? Kaisar berkata dengan acu-ta'acu, saya meminta Anda untuk menyerahkan Sutra Phoenix Nirvana palsu kepada Raja Ki. Bagaimana kemajuanmu? Zhu An berkata dengan nada tertekan, saya belum menemukan kesempatan yang baik untuk memberinya manual palsu. Kaisar memberinya pandangan, itulah mengapa aku memberimu kesempatan ini. Akan ada banyak kesempatan bagi Anda untuk bertemu Raja Ki saat Anda menangani kasus ini. Anda harus segera menyerahkan manual palsu padanya pada waktu yang tepat. Zhu An terdiam. Dia tahu mengapa Kaisar menjadi sangat khawatir. Kaisar tidak terburu-buru untuk menangani masalah itu sebelumnya, tapi itu karena dia yakin bisa mengalahkan Raja Ki sepenuhnya. Tapi sekarang, dia telah kehilangan jiwa yang terbelah di ruang bawah tanah. Meskipun Zhu An tidak tahu seberapa para itu telah melukai Kaisar, itu pasti memiliki dampak yang signifikan pada kekuatannya. Dia bahkan mungkin tidak 100% yakin untuk mengalahkan Raja Ki lagi, jadi itu sebabnya dia membutuhkan bantuan dari manual palsu. Tidak heran Kaisar tidak mengungkap perbuatan Raja Ki Manor di ruang bawah tanah. Jadi itu salah satu alasannya. Alis Kaisar terangkat ketika dia melihat Zhu An tetap diam. Apa? Ada masalah. Zhu An mengangkat kepalanya dan tersenyum. Tidak ada masalah. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas ini. Ini juga bagus. Saya akan memiliki kesempatan untuk mendekati Raja Ki. Jika saya ingin kedua belah pihak saling mengawasi, saya tidak memiliki cukup alat tawar yang diinvestasikan di pihak Raja Ki. Aku bahkan mungkin bisa mengubah hubunganku dengan Raja Ki kali ini. Kaisar mengerutkan kening. Untuk beberapa alasan, dia merasa senyum Zhu An aneh. Untuk pertama kalinya, dia merasa seolah-olah dia tidak tahu apa yang dipikirkan Zhu An. Dia menggelengkan kepalanya. Itu mungkin hanya kesalahpahaman. Seluruh nasib anak nakal ini ada dalam genggamanku, bagaimana bisa ada begitu banyak kerumitan. Dia berkata, Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Selesaikan tugas secepat mungkin. Bab 905. Kasim Wen menyapa Zhu An dengan senyum lebar begitu dia keluar. Tuan Zhu, saya sudah menyiapkan semua personel terkait di pintu masuk istana. Saya ingin tahu kapan Anda berencana untuk menyelidiki kasus selir Raja Ki. Aku pergi sekarang, tentu saja. Zhu An mengutup dalam hati. Bisakah Anda berhenti dengan tindakan itu? Anda bahkan sudah menyiapkan semua orang yang relevan, namun Anda berpura-pura ini dan bertanya kapan saya akan pergi. Kalau begitu, saya berharap yang terbaik untuk Tuan Zhu. Ada senyum ramah di wajah gemuk Kasim Wen. Zhu An menangkupkan tangannya, lalu menuju istana timur untuk memberitahu Bi Linglong tentang misi barunya. Lagi pula, dia mungkin khawatir, merasa bahwa sesuatu mungkin telah terjadi padanya. Bi Linglong juga bingung saat mendengar penjelasan Zhu An. Kamu akan menyelidiki kasus selir Rajaki. Dia tidak bisa diganggu dengan menimbulkan kecurigaan pada saat itu, bahkan mengejar pelayan pribadinya. Kemudian, dia berkata dengan cemas, rencana terbesar Rajaki dihancurkan oleh tanganmu sendiri. Hal pertama yang ada di pikirannya saat ini mungkin adalah membunuhmu. Tidakkah Anda akan membuang hidup Anda jika Anda menyelidiki kasus ini sekarang. Petik 2. Huh, tapi jika aku tidak pergi sekarang, Kaisar mungkin akan membunuhku di tempat. Seru Zhu An. Dia berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya adalah subjek yang tepat yang ditugaskan oleh Kaisar sendiri, jadi Rajaki tidak akan berani menjadi bermusuhan di depan umum. Meskipun tugas ini penuh dengan bahaya, itu mungkin juga menjadi kesempatan bagiku. Jika saya menggunakannya dengan baik, saya bahkan mungkin bisa menyusup ke sisi Rajaki. Petik 2. Menyusup ke sisinya, Bilinglong segera menjadi waspada. Sebagai tokoh kunci dari vaksi Putra Mahkota, dia telah menentang vaksi Rajaki selama bertahun-tahun. Reaksi pertamanya saat mendengar itu adalah penolakan. Zhu An tertawa tanpa sadar. Jangan khawatir, itu hanya untuk menjaga beberapa metode yang mulia. Tentu saja aku tidak akan sepenuhnya pergi ke sisinya. Dengan hubungan kita, tentu saja aku akan membantumu. Kehati-hatian Bilinglong sedikit meredah ketika dia mendengar penjelasannya. Tapi dia tidak akan mengakuinya di permukaan. Huff, siapa yang ingin memiliki hubungan denganmu? Ketika Zhu An melihat penampilannya yang arogan, dia benar-benar ingin memberinya pukulan yang bagus. Sayangnya, mereka berada di Istana Kekaisaran sekarang, jadi ide itu hanya bisa menjadi pemikiran. Ketika dia keluar dari Istana Kekaisaran, beberapa penjaga dan Kasim sudah menunggu di luar. Mereka segera menyapanya ketika mereka melihatnya. Kami memberi hormat kepada Tuan Zhu. Kasim Wen telah meminta kami untuk melayanimu. Zhu An sudah terkenal di ibu kota. Semua penjaga Kekaisaran tahu siapa dia. Ketika dia melihat para penjaga dengan sungguh-sungguh mencoba mengjilat, dia menjawab dengan sopan sambil menghela nafas dalam hati. Orang-orang ini berstatus terlalu rendah dan tidak memiliki akses ke informasi tingkat yang lebih tinggi. Mereka semua mengira mereka semakin dekat dengan bintang yang sedang naik daun, tetapi kenyataannya, Zhu An berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Kelompok itu tiba di Raja Kimanor. Zhu An memiliki ekspresi termenung. Untuk beberapa alasan, dibandingkan dengan terakhir kali dia datang, Raja Kimanor tampak sedikit kurang boros. Namun, jelas tidak banyak perubahan di permukaan. Dia bertanya-tanya apakah itu hanya isapan jempol dari imajinasinya. Pelayan Raja Kimanor baru saja akan menyambut mereka dengan sopan ketika dia melihat seseorang datang berkunjung. Tetapi ketika dia mendengar bahwa kelompok itu ada di sana untuk menyelidiki tenggelamnya selir Raja Ki, ekspresinya langsung berubah. Kalian semua, tunggu di sini. Saya akan mengirimkan laporan terlebih dahulu. Dia membanting pintu hingga tertutup dengan keras bahkan tanpa menunggu tanggapan mereka, meninggalkan rombongan Zhu An dengan cemas. Orang-orang Raja Kimanor benar-benar kasar. Bukankah mereka setidaknya membiarkan kita menunggu di dalam? Para penjaga mengeluh. Zhu An terkekeh dan berkata, kami akan menunggu di sini. Kemudian, dia duduk di dekat gazeba terdekat dan menutup matanya, seolah-olah dia baru saja keluar untuk jalan-jalan kecil. Setelah Zhu An mengatakan itu, yang lain secara alami tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Mereka semua menunggu dengan sabar. Tapi satu jam berlalu dengan cepat dan pelayan Raja Kimanor masih belum juga keluar. Mereka jelas berencana untuk menolak masuk ke lompok. Anjing-anjing King Kimanor ini bertindak terlalu jauh. Para penjaga akhirnya tidak tahan lagi. Mereka semua dipenuhi dengan kemarahan. Bagaimanapun, mereka adalah bagian dari pasukan Kaisar, jadi mereka merasakan permusuhan alami terhadap Raja Kimanor. Zhu An mengerutkan kening. Investigasi ini baru saja dimulai, jadi wajar saja jika orang-orang Raja Kimanor tidak mau bertemu dengan mereka. Tetapi jika mereka tidak membuka pintu bahkan setelah waktu yang lama, kelompoknya masih merasa seperti orang bodoh karena menunggu di luar. Karena itu, dia menyuruh bawahannya mengetuk lagi. Namun, bawahan itu kembali dengan marah dan berkata, Tuan Zhu, mereka mengatakan bahwa Raja Ki sibuk dengan urusan publik dan utusan yang menghubunginya belum bisa bertemu dengannya. Huff, mereka jelas-jelas mempermainkan kita. Zhu An terkekeh, ini sebenarnya semua dalam harapannya. Dia harus melakukan diplomasi yang seharusnya sebelum menggunakan kekerasan, tetapi dia sekarang telah melakukan semua yang dia bisa. Dia mulai memberikan perintah. Para penjaga melompat ketakutan ketika mereka mendengar perintah Zhu An. Ekspresi mereka berubah. Itu, tidak terlalu bagus, kan? Zhu An memutar matanya. Orang-orang ini telah menembak mulut mereka seolah-olah mereka akan mengobrak abrik istana, tetapi sekarang dia mengatakan kepada mereka untuk menjadi sedikit lebih agresif. Mereka tiba-tiba takut. Dia berkata, Jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab jika sesuatu terjadi. Ketika mereka mendengar itu, bersama dengan fakta bahwa mereka awalnya sangat marah, para penjaga akhirnya membuat keputusan dan mengambil peralatan mereka. Mereka berlari ke gerbang Raja Kimanor dan memasukkan dua lembar kertas kuning panjang di antara kedua pintu. Ada karakter, segel, besar pada mereka yang sangat menarik perhatian. Aktivitas mereka dengan cepat menarik perhatian orang-orang terdekat. Tempat tinggal di dekat King Kimanor jelas bukan milik warga sipil biasa. Mereka praktis semua dimiliki oleh pejabat pengadilan. Para pelayan kediaman dan bahkan para pejabat itu sendiri datang untuk menonton. Mereka berbisik di antara mereka sendiri. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Raja Kimanor di segel? Surga, apakah yang mulia akhirnya memutuskan untuk bertindak melawan Raja Ki? Para penonton menjadi semakin bersemangat ketika mereka mendiskusikan situasi di antara mereka sendiri. Lagi pula, banyak dari mereka yang menyadari konflik Kaisar dengan Raja Ki. Orang-orang Raja Kimanor akhirnya tidak bisa duduk diam. Pintu terbanting terbuka dan sekelompok penjaga keluar dalam satu barisan yang di depan merobek kertas itu. Dia sangat marah ketika dia melihat karakter yang tertulis di sana. Kalian budak sialan itu kurang ajar. Anda benar-benar berani menimbulkan masalah di King Kimanor kami. Petik 2 Dia membanting kertas ke wajah dua penjaga terdekat saat dia berbicara. Para penjaga ingin menyingkir, tetapi tubuh mereka tampaknya telah membeku di depan kekuatannya yang luar biasa. Mereka tidak bisa bergerak sedikitpun. Orang-orang yang menonton bisa merasakan energi yang mengancam bahkan dari jauh. Mereka yang memiliki mata tajam sudah mengenali orang tersebut sebagai salah satu pengawal Raja Ki, Han Feng Kiu peringkat ke-9. Jika seseorang ditampar oleh orang seperti dia, bahkan jika kepalanya tidak meledak seperti melon, mulutnya pasti akan rusak secara permanen. Tetapi mereka semua merasa bahwa para pengunjung ini pantas mendapatkannya. Mereka adalah orang-orang yang dengan bodohnya memutuskan untuk membuat masalah di luar Raja Ki Manor. Namun, situasi mengerikan yang mereka bayangkan tidak terjadi. sebuah tangan memblokir serangan menuju kedua penjaga, meraih tangan Han Feng Kiu. Itu tidak bisa terus maju sama sekali. Hem, Han Feng Kiu bingung. Tangannya yang lain juga bergerak. Kedua belah pihak bertukar dua telapak tangan, lalu berpisah. Setelah itu, para penonton akhirnya mengenali pemilik tangan yang lain itu. Bukankah itu viskaun zu antopi hijau yang baru bangkit? Saya mendengar bahwa dia bertarung sejajar dengan Han Feng Kiu sebelumnya, tetapi saya hanya menganggapnya sebagai rumor gila. Tapi hari ini, saya sudah melihatnya sendiri. Apakah Han Feng Kiu berkultivasi selama bertahun-tahun untuk omong kosong? Anak muda itu sudah mengejarnya. Petik dua. Wajah Han Feng Kiu berkedut. Komentar orang-orang di sekitarnya memotongnya seperti pisau. Pada saat yang sama, dia bingung. Zuan jelas-jelas jauh lebih rendah darinya terakhir kali, jadi mengapa mereka tiba-tiba tampak berada di level yang sama sekarang? Mata Zuan berkedut juga. Cara orang-orang di sekitarnya memanggilnya menusuk saraf. Han Feng Kiu akhirnya tersentak dari pandangannya dan berkata dengan ekspresi tidak ramah, aku bertanya-tanya siapa itu? Jadi itu Tuan Zhu. Meskipun Sir Zhu telah membawa kembali kontribusi yang luar biasa dan telah menjadi tokoh populer di Istana Timur, datang jauh-jauh ke sini untuk Raja Manor kita dan memulai masalah menanggung kejahatan kekasaran, bukan? Petik dua. Ini adalah jenis pelanggaran yang bisa besar atau kecil. Jika itu adalah situasi yang tidak masalah, itu bisa dengan mudah disingkirkan. Tetapi jika mereka mau, mereka bisa menghasilkan banyak uang. Para penjaga yang datang bersama Zuan langsung merasa murung dan cemas. Jika Raja Ki ingin melanjutkan masalah ini, menurut aturan, mereka mungkin akan dibuang sebagai hukuman. Zuan terkekeh dan menjawab, apa yang Tuan Han katakan? Kami sedang melakukan penyelidikan atas perintah yang mulia sekarang. Bagaimana ini memulai masalah? Han Feng Q melemparkan kertas segel ke tanah. Kamu sudah menyegel keseluruhan Raja Ki Manor, namun kamu mengatakan kamu tidak memulai masalah. Dari mana Anda mendapatkan keberanian? Saya tidak berpikir yang mulia akan memberi Anda perintah semacam ini. Petik dua. Ekspresi Zuan menjadi serius. Dia menjawab dengan suara yang jelas, pejabat ini datang atas perintah yang mulia untuk menyelidiki kasus selir Raja Ki. Sayangnya, bahkan setelah kami mencoba berkomunikasi beberapa kali, Raja Ki Manor telah melalaikan tanggung jawab dan bahkan menolak untuk membuka gerbang. Pejabat ini menduga bahwa mungkin ada beberapa orang jahat yang terlibat, orang-orang yang secara pribadi ingin menghalangi kasus ini. Karena itu, kami melanjutkan kasus ini sesuai hukum. Karena Raja Ki Manor adalah tempat kejahatan itu terjadi, menurut aturan, itu harus ditutup sementara, dan pintu masuk dan keluar yang biasa harus dilarang untuk mencegah perusahaan barang bukti. Han Feng Q terdiam, dia ingin memberi mereka sikap dingin lalu mundur ketika segalanya tampak berbulu, tetapi dia tidak menyangka Zuan begitu kejam. Selanjutnya, setiap tindakan sesuai dengan hukum, sehingga mereka bahkan tidak bisa mengatakan apapun sebagai balasannya. Namun, jika dia benar-benar membiarkan Zuan menyegel Raja Ki Manor, Raja Ki benar-benar akan kehilangan semua martabatnya. Karena itu, dia dengan cepat tersenyum dan berkata, Tuan Zu telah salah paham. Raja Ki hanya sibuk berurusan dengan urusan publik. Raja Ki baru saja menerima berita tentang kedatangan Tuan Zu, jadi dia mengirim saya untuk membawa Anda ke kolam tempat selirnya tewas. Itu adalah TKP yang sebenarnya. Bab 906 Zuan tampak ragu-ragu. Bukankah itu akan mengganggu kalian semua? Tidak ada masalah sama sekali, akan sama jika aku memulai penyelidikanku dari luar. Itu tidak mengganggu kami, itu tidak mengganggu kami sama sekali. Tuan Zu, silakan masuk. Han Feng Q memiliki senyum di wajahnya, tapi dia bersumpah dalam hati. Tidakkah kamu akan menyegel seluruh Manor yang aneh jika kamu menyelidiki bagian luarnya? Han Feng Q terus mengundang Zuan ke dalam dengan murah hati, tetapi Zuan terus menolaknya. Dia benar-benar akan menangis. Penjaga gerbang bisa saja menyinggung orang lain, kenapa dia harus menyinggung iblis kecil sialan ini? Bagus. Maksudku, jika kalian bersih keras, saya tidak akan memberi saudara Han di sini wajah jika saya tidak masuk sekarang. Zuan akhirnya setuju. Han Feng Q memaksakan senyum dengan susah payah. Tuan Zhu, silakan masuk. Anda telah berhasil mengendalikan Han Feng Q untuk plus 233 plus 233 plus 233 Zuan melangkah masuk hanya setelah merasa dia mendapatkan jumlah poin kemarahan yang cukup besar dari cobaan itu. Bawahannya bertukar pandang dan melihat kekaguman di mata satu sama lain. Mereka telah ditinggalkan tak berdaya beberapa saat yang lalu oleh Raja Kimanor, namun sekarang, Sir Zhu dengan mudah mengatasi masalah itu. Tidak heran pria ini mampu mengumpulkan begitu banyak kontribusi dengan begitu cepat. Rombongan dibawa ke taman belakang. Han Feng Q menunjuk ke tempat tertentu dan berkata, disinilah yang mulia tenggelam. Zuan memperhatikan bahwa kolam itu sebenarnya cukup besar. Itu sebenarnya sebuah danau kecil. Tidak terlalu mengejutkan bahwa seseorang telah tenggelam di sana. Dia menunjuk ke pagar di tepi pantai dan berkata, ada begitu banyak pagar di sini. Mengapa selir Raja Ki tenggelam di sini? Han Feng Q berkata, pagar ini baru dibangun setelah masalah ini sebagai tindakan pencegahan untuk masa depan. Jika Sir Zhu melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa cat di atasnya bahkan belum mengering. Zuan terdiam. Kalau begitu, bukankah itu berarti TKP sudah dihancurkan sepenuhnya oleh kalian semua? Jika pengrajin datang dan pergi untuk memasang pagar, bahkan jika ada petunjuk, mereka akan lama terhapus. Saya tidak begitu mengerti apa yang Tuan Zhu katakan, jawab Han Feng Q. Kasus yang mulia jelas merupakan kecelakaan. Petunjuk apa yang mungkin ada? Zuan mendengus. Apakah itu kecelakaan atau tidak? Bukan Anda yang memutuskan. Kami hanya akan tahu setelah penyelidikan. Han Feng Q ingin mengatakan beberapa hal untuk menjatuhkan Zuan beberapa pasak. Apa? Apakah Anda mempertanyakan keputusan Raja Ki Manor tentang masalah kita sendiri? Apakah kita seharusnya mendengarkan pendapat Anda saja? Tapi dia baru saja mengalami pengalaman yang mengerikan, jadi dia menahannya. Lupakan saja, saya tidak akan berdebat dengan orang picik semacam ini. Zuan menyuruh bawahannya melihat-lihat dan memeriksa apakah ada petunjuk yang terlewatkan. Mereka semua telah ditugaskan secara khusus untuk tugas ini, jadi mereka ahli. Jika benar-benar ada petunjuk, mereka tidak akan luput dari pandangan mereka. Namun sayangnya, mereka semua menggelengkan kepala ke arah Zuan setelah mencari beberapa kali. Raja Ki Manor jelas telah mempersiapkan diri dengan baik sebelumnya. TKP sudah benar-benar hancur. Zuan tidak mempermasalahkan hal itu lagi dan bertanya, di mana istana selir. Han Feng Kiu agak ragu-ragu. Zuan bertanya sambil tersenyum, ada apa? Apakah tidak nyaman bagi kita untuk pergi ke sana? Petik 2. Han Feng Kiu menggigil. Dia tidak tahu omong kosong macam apa yang akan dimulai anak ini selanjutnya dan dengan cepat berkata, tidak ada ketidaknyamanan yang nyata. Segera setelah itu, mereka tiba di sebuah halaman. Itu cukup besar dan detailnya juga rumit dan indah. Ini jelas seorang selir yang telah menerima sedikit bantuan. Tapi banyak daun kering sekarang jatuh ke lantai. Halaman besar sekarang memiliki aura pengabayan yang aneh. Selain itu, bahkan tidak ada satu orang pun di sana. Seolah menebak pikiran Zuan, Han Feng Kiu menjelaskan, halaman ini ditinggalkan setelah apa yang terjadi pada Yang Mulia. Para pelayan tidak berani datang lagi karena takut menjadi angker. Zuan berkomentar sambil tersenyum, mungkin dihantui oleh roh pendendam. Ekspresi Han Feng Kiu berubah. Tuan Zhu, tolong jangan katakan hal seperti itu. Pelayan bodoh itu secara naluriah takut pada hal-hal seperti hantu, tidak ada yang lebih dari itu. Zuan terkekeh dan tidak melanjutkan. Dia masuk ke dalam dan mulai melihat sekeliling. Han Feng Kiu menjadi tanpa ekspresi. Tidak ada yang memalukan di dalam, jadi Zuan hanya bisa melihat semua yang dia inginkan. Zuan memberi perintah kepada bawahannya, lalu memasuki kamar selir sendirian. Masih ada aroma samar di ruangan itu. Sebagai selir Rajaki, parfum yang dikenakannya cukup mewah. Aromanya dalam dan menyegarkan, tapi sayangnya, kecantikannya sudah mati. Dia membuka lemari ke samping dan melihat semua jenis gaun cantik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan takjub, dia punya begitu banyak pakaian. Dia adalah selir Rajaki, jadi dia tidak akan memperlakukannya dengan buruk, jawab Han Feng Kiu. Zuan mengangguk, lalu bertanya dengan acuh-ta'acuh, apa yang dia kenakan pada malam dia pergi. Apakah dia mengenakan pakaiannya sendiri atau pakaian sipil? Han Feng Kiu menjawab, pakaiannya sendiri. Tapi saya percaya mereka relatif lebih jelas dari biasanya. Petik 2 Zuan menatapnya dan berkata, dari suaranya, dia tampaknya mengenakan pakaian yang tidak terlalu mencolok untuk menghadiri beberapa pertemuan di tengah malam. Han Feng Kiu berseru kaget, aku tidak mengatakan itu. Tolong jangan menaruh kata-kata di mulutku. Hal ini terkait dengan reputasi yang mulia, jadi Tuan Zuh harus memperhatikan apa yang Anda katakan. Petik 2 Itu hanya lelucon. Anda tidak perlu terlalu gugup, Tuan Han. Zuan menepuk pundaknya, lalu mengantarnya keluar seperti itu. Seluruh tubuh Han Feng Kiu menjadi kaku. Dia tidak terbiasa memiliki lengan pria lain di sekelilingnya seperti itu. Dia juga khawatir bahwa dia mungkin tiba-tiba disergap, karena dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan saat itu. Namun, jika dia mendorong Zuan menjauh, bukankah mereka berdua akan benar-benar bermusuhan? Akan sangat menyebalkan jika Zuan menggunakan itu sebagai dali untuk membuat keributan lagi. Setelah memikirkannya sebentar, dia memutuskan bahwa tidak ada alasan bagi Zuan untuk melakukan hal seperti itu di rumah mereka. Dia dengan demikian secara bertahap menjadi tenang. Namun, saat dia melakukan perjuangan internalnya, dia tidak menyadari bahwa Zuan telah mengambil satu set pakaian selir rajaki dan menyimpannya di brilliant glass bed miliknya. Ketika mereka meninggalkan halaman, Zuan bertanya, bagaimana dengan pelayan dan pelayan yang secara pribadi melayani selir? Han Fengqiu berkata sambil tersenyum, saya sudah menyiapkan semuanya untuk Tuan Su. Dia menunjuk ke arah luar. Sekelompok pelayan dan perawat masuk. Ini adalah selir raja, jadi jelas tidak perlu ada pria yang hadir. Zuan memiliki ekspresi termenung saat dia berpikir, sepertinya orang-orang ini sudah sepenuhnya siap. Dia menyuruh bawahannya yang lain berbicara dengan gadis-gadis pelayan. Sementara itu, dia memanggil pelayan yang seragamnya jelas menunjukkan tingkat yang lebih tinggi ke dalam ruangan untuk menanyainya sendirian. Han Fengqiu menunggu di luar, tampaknya untuk menghindari kecurigaan. Siapa namamu? Zuan bertanya. Kiyu Yue, kata gadis itu dengan kepala menunduk. Kamu adalah kepala pelayan dari selir raja Ki. Iya. Karena kamu adalah kepala pelayan, mengapa kamu tidak mengikutinya malam itu? Dia akhirnya tenggelam tanpa ada yang membantunya. Suara Zuan menjadi dingin. Pelayan itu menjawab dengan khawatir, nyonya saya menyelinap keluar di tengah malam. Dia tidak memanggil kita. Zuan membalas dengan mencibir, sebagai pelayan pribadinya, kamu bahkan tidak tahu apa-apa ketika nyonyamu bangun di tengah malam. Pelayan itu dengan cepat menjawab, saya juga tidak tahu mengapa, tetapi saya tidur sangat nyenyak malam itu. Biasanya, saya akan bangun dari sedikit aktivitas. Oh, Zuan mengangkat alisnya, lalu apakah kamu mungkin dibius malam itu, atau apakah seseorang menyerang titik aku puntur tidurmu? Pelayan itu berkata dengan bingung, saya tidak yakin, tapi bagaimana mungkin ada orang jahat yang melakukan hal seperti itu di tempat seperti Raja Kimanor. Zuan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, siapa yang biasanya dekat dengan kekasihmu? Yaitu, selain Raja Ki. Petik 2. Pelayan itu menjadi pucat karena ketakutan. Tuan, Anda benar-benar tidak boleh berbicara sembarangan tentang hal-hal seperti itu. Nyonya saya sepenuhnya mengabdi kepada Raja, kenapa dia bisa dekat dengan orang lain. Zuan berkata sambil mencibir, aku hanya bertanya padamu dengan siapa dia dekat. Saya bahkan tidak mengatakan apakah itu laki-laki atau perempuan, tapi reaksi pertama Anda adalah menganggap itu laki-laki. Bukankah pada dasarnya kamu mengaku dengan sukarela? Pelayan itu dengan cepat menjelaskan, Tuan, meskipun istana Raja ini tidak dapat dibandingkan dengan istana Kekaisaran, para selir sering berjuang untuk mendapatkan bantuan Raja, jadi mungkin. Mungkin. Apakah kamu mengatakan mungkin ada beberapa kompetisi internal? Zuan mulai kesal dengan cara dia berbicara dan terus berbicara. Ekspresi pelayan berubah. Pelayan ini tidak berani berbicara gegabuh tentang selir lain. Tapi dalam situasi seperti ini, nyonya saya tidak akan pernah terlalu dekat dengan wanita lain. Zuan kemudian bertanya, dengan siapa dia tidak akur? Siapa yang paling membencinya di Manor ini? Pelayan itu menggelengkan kepalanya. Mungkin ada beberapa konflik di antara para selir, tetapi tidak akan terlalu jauh bagi mereka untuk mengejar kehidupan satu sama lain. Meskipun Raja Toleran, dia juga bijaksana dan brilian. Dia tidak akan pernah mentolerir siapapun yang melakukan ini. Itu sebabnya selir lain tidak mau mengambil risiko seperti itu. Selain itu, nyonya saya jarang meninggalkan kediaman selama bertahun-tahun, dan sifatnya yang lembut dan baik hati. Jarang orang lain tidak menyukainya. Sulit bagi saya untuk percaya bahwa seseorang ingin membunuhnya. Lalu apakah kamu juga berpikir bahwa kematiannya adalah kecelakaan? Zuan menatap matanya. Raja kita juga menyelidiki masalah ini sebelumnya, dan dia memutuskan bahwa itu adalah kecelakaan. Mungkinkah ada motif tersembunyi lainnya? Tanya pelayan itu dengan bingung. Zuan mulai berpikir dengan tenang pada dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, dia memberi isyarat agar dia pergi. Namun, ketika dia sampai di depan pintu, dia tiba-tiba menghentikannya. Momo-mong-mong, apakah nyonyamu memperlakukanmu dengan baik? Nyonya itu lembut dan baik hati, dan dia selalu memperlakukan bawahannya dengan sangat baik. Dia bahkan lebih seperti saudara perempuan bagiku. Tapi, tapi, ekspresi pelayan itu penuh dengan kesedihan. Dia mulai terisak pelan. Ketika dia melihat bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya, Zuan menunjukkan bahwa dia bisa pergi. Kemudian, dia berjalan keluar. Penjaga lain menyelesaikan interogasi mereka tak lama kemudian. Mereka menggelengkan kepala sedikit ke arahnya ketika mereka melihatnya. Mereka juga tidak memperoleh informasi yang berguna. Itu tampak sepenuhnya seolah-olah selir itu tidak sengaja tenggelam. Zuan berpikir sejenak, lalu meninggalkan halaman. Dia berkata kepada Han Feng Kiu, saya harus menyusahkan Tuan Han untuk membawa kita ke kuburannya. Kita perlu memeriksa jenazahnya. Yang hidup bisa berbohong, tapi yang mati tidak. Ekspresi Han Feng Kiu langsung berubah. Tidak, sama sekali tidak. Meskipun dia bukan istri utama Raja Ki, dia tetap wanita raja. Bagaimana kita bisa membiarkan orang lain menajiskannya? Petik 2 Bab 907 Zuan berkata sambil tersenyum, saya sedang menyelidiki kasus ini atas perintah yang mulia. Tentu saja, saya percaya Raja Ki juga. Orang-orang di rumah ini tidak akan menyakiti selir, tetapi tidak ada jaminan seperti itu untuk orang-orang biasa di luar. Anda tahu seberapa cepat gosip menyebar, jadi mungkin ada desas-desus bahwa Raja Ki membunuh selirnya sendiri hanya dalam beberapa hari, atau bahwa selir Raja Ki memiliki kekasih di belakangnya, dan itulah sebabnya dia dibunuh. Jika kita dapat menyelidiki mayat selir dan memastikan bahwa dia meninggal karena kecelakaan, kasus ini akan cukup untuk meyakinkan masa. Saya sedang mempertimbangkan hal-hal dari perspektif reputasi dan prestiser Raja Ki di sini. Han Fengki Uterdiam, reputasi Raja Ki di antara orang-orang sangat baik. Dia selalu dipuji sebagai orang bijak di antara Raja-Raja. Mengapa ada orang yang mengkritiknya seperti itu? Jika ada rumor keji seperti ini, itu mungkin akan dimulai dengan sengaja oleh anak nakal sepertimu. Dia tahu bahwa Zuan tidak dapat diprediksi. Jika dia tidak mengizinkan penyelidikan ini, Zuan mungkin benar-benar memulai sesuatu seperti itu. Tapi bagaimana dia bisa menyetujui sesuatu seperti memeriksa jenazah yang mulia? Kedua belah pihak dengan cepat mulai berdebat lagi. Tidak ada pihak yang mau mundur sedikitpun. Saat itu, sebuah suara bertanya dengan bingung, apa yang kalian semua perdebatkan di sini? Zuan berbalik, dan matanya berbinar. Dia melihat ada beberapa pasang pria dan wanita di dekatnya. Beberapa mengenakan pakaian mewah dan memiliki fitur yang sangat baik. Tapi yang paling menarik perhatian adalah pria cantik di bagian paling depan. Bukan karena dia berayun seperti itu, tapi dia terlalu tampan. Kulitnya seperti batu giyok, pembawaannya anggun. Meskipun dia tampak sudah setengah baya, itu tidak mengurangi pesonannya sama sekali. Sebaliknya, itu membuatnya terlihat lebih tabah. Bersama dengan pakaiannya yang mewah namun tidak norak, dia akan menjadi sorotan dari kelompok manapun. Sebenarnya ada seseorang yang tampan di dunia ini. Zhu An sangat terkejut. Pria ini hampir sama tampannya denganku. Saya menyapa Putri Changshan, Tuan Yu, Tuan Lian, dan Nyonya Lian. Han Fengqiu menyapa orang-orang itu. Zhu An terkejut, tetapi dia sudah menebak siapa orang-orang itu. Putri Changshan adalah adik perempuan Kaisar. Dia telah menikah dengan Tuan Muda Klan Yu ketika dia masih muda. Zhu An menatapnya. Penampilannya biasa saja, tetapi aura mulia yang dia berikan menambahkan beberapa poin. Namun, karena tulang pipinya agak terlalu tinggi, itu membuatnya terlihat agak terlalu kasar dan garang. Bersama dengan fakta bahwa dia sedikit mirip dengan Kaisar, sangat sulit bagi Zhu An untuk memiliki kesan yang baik tentangnya. Pria yang sangat tampan itu adalah suaminya, asisten direktur sekretariat Yunan. Pria yang tampak jujur, di sisi lain, mungkin adalah direktur sekretariat Lian Yu. Benar-benar sangat aneh ketika Zhu An memikirkannya. Lian Yu jelas adalah direktur sekretariat, dan Yunan seharusnya menjadi bawahannya, namun dia membiarkan Yunan berjalan di depan ketika mereka bergerak bersama. Terlepas dari temperamen Yunan yang menonjol, itu mungkin ada hubungannya dengan latar belakang keluarga mereka juga. Yunan adalah putra tertua dari klan Yu dinasti Zhou besar. Ayahnya adalah asisten rahasia kiri sekretariat kekaisaran saat ini, Yu Suan Chong. Klan Yu bahkan menjalankan bisnis batu ki terbesar, membuat mereka sangat kaya. Bersama dengan anggota klan yang menduduki posisi tinggi, itu membuat mereka menjadi salah satu klan terbesar dinasti Zhou. Adapun Lian Yu, meskipun latar belakangnya juga dibedakan, klan Lian tidak bisa dibandingkan dengan klan Yu sama sekali. Selanjutnya, istri Lian Yu adalah adik perempuan Yunan, jadi dia bisa dianggap sebagai menantu klan Yu. Ketika dia berjalan bersama dengan putra tertua klan Yu, Yunan, dia hanya bisa pucat jika dibandingkan. Zhou An menatap wanita di sebelah Lian Yu. Jadi ini pasti istrinya, dia terlihat jauh lebih cantik dari putri Changshan. Seperti yang diharapkan dari seorang gadis dari klan Yu. Penampilan cantik Yu Yan Luo muncul di benaknya. Gen klan Yu benar-benar luar biasa. Prianya tampan dan wanitanya cantik. Tuan Han, apa yang kalian semua perdebatkan? Yunan mengambil inisiatif untuk bertanya padanya. Meskipun nadanya sopan, dia secara alami memiliki sikap arogan. Tapi Han Fengkyu tidak merasa itu berlebihan. Status Yunan memberinya hak untuk bertindak arogan. Karena itu, dia memberitahu mereka tentang apa yang terjadi. Jadi kamu Zuan, Yunan bertanya. Yang lain juga menoleh untuk melihat Zuan ketika mereka mendengar pertanyaannya. Bagaimanapun, Zuan telah menjadi karakter yang cukup panas selama beberapa waktu. Zuan mengerutkan kening ketika dia mendengar orang lain menyebut namanya begitu santai, nadanya penuh kesombongan. Dan siapa anda? Dia membalas. Meskipun dia bisa menebak siapa mereka, mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Tidak mengherankan baginya untuk tidak tahu siapa Yunan. Napas Yunan berhenti. Dia ingin memberitahu Zuan siapa dia, tetapi dia merasa itu terlalu rendah untuk statusnya. Dia sejenak bingung harus berbuat apa. Lian Yu menyeringai. Dia harus sedikit menderita karena saudara iparnya ini, dan melihatnya seperti ini sekarang terasa cukup menyenangkan. Tentu saja, dia hanya akan memikirkan itu di dalam, dia tidak akan pernah menunjukkannya di permukaan. Untungnya, Han Feng Q cukup bijaksana untuk memperkenalkan mereka dengan cepat. Sepanjang jalan, dia bahkan sedikit memuji mereka. Baru saat itulah ekspresi Yunan sedikit meredah. Namun Putri Chang San tidak terlalu senang ketika melihat suaminya menderita kerugian. Dia berkomentar, saya mendengar bahwa Istana Timur mendapat pendatang baru yang cukup kasar, bahwa dia paling fasih dalam berbicara. Saya dapat melihat hari ini bahwa reputasi itu benar-benar layak. Zuan berkata sambil tersenyum, jika saya tidak salah, Putri Chang San adalah adik perempuan yang mulia, bukan? Anda harus cukup dekat dengan Istana Timur. Mengapa Anda tidak hanya tidak membantu Istana Timur, Anda malah mengkritik orang yang telah membantu Istana Timur? Ekspresi Putri Chang San langsung berubah. Kata-kata itu benar-benar menusuknya. Dia tidak bisa hanya mengatakan bahwa dia juga adik perempuan Raja Ki, kan? Tetapi tidak perlu baginya untuk berbicara secara wajar dengan Zuan. Dia berseru, kurang ajar. Anda berani berbicara tidak sopan kepada saya. Anda telah berhasil mengendalikan Putri Chang San untuk plus 444 poin kemarahan. Para penjaga di bawah Zuan saling memandang dengan cemas. Kami kacau sekarang. Kami akhirnya menyinggung seseorang seperti Putri Chang San. Apakah kehidupan kecil kita akan berakhir di sini? Zuan mencibir dalam hati. Sepertinya keluarga kekaisaran dan aku benar-benar ditakdirkan untuk berbenturan. Seperti yang dikatakan Sang Putri, aku memang pria yang kasar. Itu benar dalam segala hal. Dia berhenti sejenak dan berkata, saya bertindak di bawah perintah kaisar dan semuanya berjalan melalui prosedur yang benar. Saya harap Sang Putri tidak tersinggung jika ada cara saya telah menyinggung Anda. Para penjaga saling memandang dengan cemas. Mereka tidak menyangka Sir Zhu begitu bodoh. Apakah dia akan langsung melawan balik? Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Dia jelas tidak memiliki kekuatan klan yang mendukungnya. Apakah dia benar-benar tidak takut? Mereka jelas tidak tahu bahwa Zuan telah menghadapi kaisar sendiri di ruang bawah tanah dan bahwa dia telah mengobrol dengan gembira dengan leluhur yang terkenal di dalam. Ini hanyalah adik perempuan kaisar yang remeh. Mengapa dia memperlakukannya sebagai masalah besar? Akan menjadi satu hal baginya untuk hanya menyedotnya ketika dia menghadapi kaisar karena dia tidak bisa menang melawannya. Tetapi menurut adik perempuan ini siapa dia? Bagaimanapun, karena dia lebih dekat dengan Raja Qi, kaisar juga tidak akan memihaknya. Kamu berani menggunakan saudaraku, nama kaisar untuk melawanku. Putri Changshan meledak menjadi marah. Anda telah berhasil mengendalikan Zhao Xiao untuk plus 999 poin kemarahan. Apa yang sedang terjadi? Panggil suara yang familiar di kejauhan. Raja Qi berjalan dengan sekelompok pengawal. Han Fengqiu menghela nafas lega saat melihat Raja Qi. Dia dengan cepat berlari dan membisikkan beberapa detail. Raja Qi dengan cepat menyadari apa yang baru saja terjadi. Kaka kedua, orang ini, Putri Changshan dipotong oleh Raja Qi bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya. Aku keluar untuk melihat ketika aku melihat kalian semua masih belum tiba. Saya tidak berharap anda semua ada di sini. Raja Qi tersenyum ke arah Yunan dan yang lainnya, lalu menatap Zuan. Tuan Zhu, sudah lama. Kultivasi anda telah berkembang pesat. Bakatmu tak tertandingi sejak zaman kuno. Petik 2 Putri Changshan dan yang lainnya merasakan sesuatu yang berat jatuh di dalam diri mereka. Baru sekarang mereka menyadari bahwa kultivasi Zuan tampaknya telah mencapai peringkat ke-9 di usianya yang masih muda. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, seseorang seperti dia pasti akan memiliki prospek yang tak ada habisnya. Bahkan seorang kultivator peringkat 9 biasa tidak dapat diprovokasi dengan gegabuh, apalagi seseorang seperti dia. Zuan terkeke, dengan malu-malu, dan menjawab, kecakapan saya biasa saja. Aku bahkan ditempatkan di kelas terendah di Bright Moon City. Ini terutama karena keberuntunganku bagus. Mungkin itu hadiah untuk menjadi orang baik. Yang lain hampir muntah darah ketika mereka mendengar dia menyebut dirinya orang baik. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Tapi Rajaki berpikir lebih dalam. Bakat kultivasinya biasa saja, tetapi kultivasinya berkembang sangat cepat. Sepertinya itu karena Sutra Phoenix Nirvana. Teknik itu benar-benar menakjubkan seperti yang dikatakan legenda. Matanya mulai menyala dengan gairah ketika dia memikirkan itu. Tuan Su, Anda datang pada waktu yang tepat. Saya sudah menyiapkan anggur di sini, jadi mengapa Anda tidak bergabung dengan kami? Bab 908 Yunan dan yang lainnya mengerutkan kening. Sebagai anggota inti dari vaksi Rajaki, meskipun mereka tidak selalu tahu persis apa yang terjadi di ruang bawah tanah, mereka tahu bahwa Rajaki pasti telah berinvestasi cukup banyak. Namun pada akhirnya, semuanya gagal karena kurangnya usaha. Itu mungkin semua karena Zuan. Mereka berpikir, anak ini sudah menjelaskan bahwa dia adalah kaisar dan anjing putra mahkota, jadi mengapa Anda mengundangnya? Tapi prestiser Rajaki sangat bagus. Meskipun mereka tidak memahaminya, mereka tidak akan benar-benar menentang keputusannya. Zuan sangat gembira. Ikan itu mengambil umpannya, tapi dia berpura-pura bermasalah di permukaan. Makanan mungkin agak tidak pantas. Lagi pula, saya masih memiliki kasus untuk diselidiki di sini. Petik 2 Rajaki tersenyum. Anda bisa bertanya langsung kepada saya tentang pertanyaan Anda terkait kasus ini. Lagi pula, tidak ada yang lebih akrab dengan kasus ini di seluruh Manor. Kita bisa membicarakannya perlahan di dalam. Dia benar-benar percaya diri pada para pembudidaya yang dia tempatkan di ruang bawah tanah. Lagi pula, dia bahkan telah mengirim empat pengawalnya yang kuat sebagai file safe. Meskipun begitu, itu masih menghasilkan kegagalan. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi Zuan pasti tahu. Selanjutnya, kekalahannya terlalu pahit. Sebelumnya, mereka telah seimbang melawan Kaisar, tetapi sekarang, mereka telah dipaksa ke posisi pasif dengan strategi mereka. Tidak peduli seberapa mampu orang-orang di bawahnya, mereka masih tidak bisa memikirkan cara untuk membalikkan situasi. Sedangkan Zuan adalah variable. Jika dia entah bagaimana bisa mendapatkan sutra Phoenix Nirvana dan meningkatkan kekuatannya secara besar-besaran, dia akan mampu membalikkan keadaan. Zuan akhirnya dengan enggan setuju ketika mendengar kata-kata itu dari Rajaki. Karena Rajaki telah meminta dengan tulus, aku akan tinggal untuk makan. Para penjaga di bawahnya awalnya gemetar ketakutan. Tapi sekarang, ketika mereka berkedip, mereka sepertinya telah melewati badai ini. Dan Rajaki bahkan bertindak sangat sopan. Yu Yan dan yang lainnya hampir muntah darah. Kenapa anak ini bahkan terlihat enggan menerima ini? Apakah dia mencoba menginjak kita? Anda telah berhasil mengatur Yunan untuk plus 333 poin kemarahan. Anda telah berhasil mengendalikan Lian Yu untuk plus 333 poin kemarahan. Anda telah berhasil mengendalikan Zhao Xiao untuk plus 333 poin kemarahan. Rajaki sedikit lebih cerdas dalam pikirannya. Dia tidak terlalu terpengaruh dan memberi isyarat agar mereka yang hadir masuk. Segera setelah itu, rombongan Zhu An dan Yunan mengikuti Rajaki ke dalam istana. Adapun bawahan Zhu An, Han Feng Qiu merawat mereka. Zhu An mengajukan banyak pertanyaan tentang selir Rajaki di sepanjang jalan, dan Rajaki dengan sabar menjawab semuanya. Bahkan Zhu An kagum dengan sikapnya yang baik. Baru setelah duduk, Zhu An menyadari bahwa meskipun Rajaki telah menjawab pertanyaannya, dia tidak memberikan informasi yang berguna. Kemampuannya untuk menghindari pertanyaan membuat Zhu An terkesan. Saat itu, Nyonya Qi juga tiba di bawah pengawalan seorang pelayan. Dia tersenyum ketika melihat putri Chan Shen dan istri Lian Yu. Tetapi ketika dia melihat Zhu An, senyumnya langsung membeku. Anda telah berhasil mengendalikan Bi Fang Hua untuk plus 458 poin kemarahan. Dia jelas masih menyimpan dendam setelah Zhu An memukuli putranya. Dia dengan cepat melihat ke arah Rajaki. Bibir Rajaki bergerak sedikit, dan dia jelas-jelas berbicara dengannya secara pribadi melalui Qi. Baru saat itulah ekspresinya sedikit meredah. Dia duduk di posisinya dan bahkan tidak menatap Zhu An. Yunan berkata sambil tersenyum, Nyonya, ini hampir ulang tahunmu. Saya ingin tahu bagaimana Anda berencana untuk merayakannya. Hal ini adalah alasan kelompoknya datang untuk memulai. Nyonya Qi menggelengkan kepalanya. Kami berada di masa-masa sulit, dan baru saja ada kematian di rumah kami. Ini bukan waktu yang tepat untuk mengatur perayaan. Yunan dan yang lainnya terdiam. Di permukaan, dia tampaknya berbicara tentang selir yang baru saja meninggal, tetapi pada kenyataannya, dia mengacu pada pasukan mereka yang telah meninggal di ruang bawah tanah. Memang tidak cocok untuk mengadakan perayaan setelah Raja Ki Manor baru saja menderita kekalahan telak. Lagi pula Nyonya itu baik hati. Mereka yang hadir menyanjung Nyonya Qi, sebelum topik tanpa sadar melayang ke perjalanan penjara bawah tanah. Lian Yu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Zuan, berkomentar, Tuan Zhu telah mendapatkan kontribusi yang luar biasa dari tes penjara bawah tanah. Bisakah Anda memberitahu kami sedikit tentang apa yang terjadi di ruang bawah tanah? Petik 2. Raja Ki menganggup dalam hati. Lian Yu pintar seperti yang diharapkan. Dia mengatakannya jadi saya tidak perlu melakukannya. Saya hanya membunuh beberapa orang bodoh dengan motif yang tidak murni, itu tidak pantas mendapat pujian seperti itu. Itu benar-benar tidak layak disebut, kata Zuan. Terlepas dari kata-kata itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Anak nakal yang sombong ini. Mereka yang hadir mengutuk dalam hati. Anda telah berhasil mengatur semua orang untuk plus 444 plus 444 plus 444. Lian Yu memaksakan senyum dan berkata, Tuan Zhu pasti bercanda. Bagaimana mungkin seseorang yang mendapatkan gelar Green Hat Fiscount, yang secara pribadi diberikan oleh Yang Mulia, tidak memiliki pencapaian yang luar biasa. Wajah Zuan berkedut saat mendengar kata, topi hijau. Dia merasa mungkin akan lebih baik jika dia tidak bekerja terlalu keras, jika semuanya akan berakhir seperti ini. Dia menjawab, kalian semua adalah subjek penting dari pengadilan. Saya yakin Anda sudah tahu tentang apa yang terjadi di ruang bawah tanah. Mengapa ada kebutuhan bagi Anda untuk bertanya kepada saya lagi? Petik 2. Saat itu, Raja Kiangkat bicara. Bagaimana beberapa laporan dapat dibandingkan dengan mendengar dari seseorang yang terlibat langsung. Saya harap Tuan Zhu dapat menghilangkan kebingungan kami mengenai beberapa detail dalam laporan itu. Sayangnya, saya terlalu sibuk dengan kasus ini baru-baru ini, dan masalah memeriksa mayat selir yang terhormat itu sendiri sudah membuat pusing. Itu membuatku melupakan banyak detail dari Dungion, kata Zuan sambil memegangi kepalanya, seolah-olah dia kesakitan. Ekspresi Yunan berubah di tempat. Konyol, kamu benar-benar berani mengancam Raja Ki. Raja Ki dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Kakak Ipar, kamu berbicara terlalu serius. Tuan Zhu saat ini menanggung beban perintah yang mulia, dan kita semua tahu seperti apa saudaraku Sang Kaisar. Tuan Zhu pasti merasa frustrasi dengan tugas ini, dengan nyawanya yang mungkin dipertaruhkan, jadi kekhawatirannya dapat dimengerti sepenuhnya. Mengapa kita tidak melakukan ini? Jika Tuan Zhu memberi tahu kami detail tentang apa yang terjadi di ruang bawah tanah, saya dapat mempertimbangkan untuk menyetujui pemeriksaan mayat Anda. Petik 2. Ekspresi yang lain berubah. Mereka akan mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Raja Ki mengangkat tangannya dan menghentikan mereka. Zhu An menatap Yunan dengan tatapan menghina. Tuan-tuan muda yang telah dimanjakan sejak lahir ini benar-benar kurang temperamen. Secara komparatif, Raja Ki jauh lebih cerdik. Zhu An baru saja merusak rencananya yang telah disiapkan selama bertahun-tahun, namun dia tidak membiarkan emosinya memengaruhi keputusannya sama sekali. Sebaliknya, dia tidak hanya menabur konflik antara Zhu An dan Kaisar, tetapi juga mencoba mengikat Zhu An. Tidak heran dia bisa menghadapi Kaisar begitu lama. Karena Raja ingin mendengarkan, bagaimana mungkin aku tidak berani menuruti. Zhu An segera mengubah sikapnya dan perlahan memberi tahu mereka tentang apa yang terjadi di ruang bawah tanah. Raja Ki memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Zhu An berbicara tentang banyak detail yang belum dimasukkan dalam laporan, tapi dia masih belum mengatakan sepatah kata pun tentang kelompok Lusiao. Dia pada dasarnya tidak menerima apapun setelah mendengarkan pembicaraan Zhu An sepanjang hari. Seolah-olah dia telah mengajari Zhu An pelajaran tentang melakukan hal-hal seperti itu di jalan, dan anak itu benar-benar belajar dengan cepat. Setelah Zhu An menyelesaikan ceritanya, dia bertanya, bolehkah saya bertanya kapan saya bisa memeriksa jenazah selir yang mulia? Raja Ki tertawa. Aku bilang aku akan mempertimbangkannya, tapi setelah memikirkannya, aku merasa hal seperti itu tidak sesuai dengan etiket klan kerajaan. Aku harus menunggu keputusan yang mulia. Jika dia mengeluarkan dekrit, Sir Zhu bisa datang dan memeriksanya. Zhu An ingin memutar matanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Kata-kata pihak lain sama sekali tidak berarti. Mengapa Kaisar pernah menulis dekrit seperti itu? Bukankah para tetua keluarga kerajaan akan mulai mengkritiknya? Lebih jauh lagi, Kaisar tidak ingin benar-benar memusuhi Raja Ki saat ini, jadi dia tidak akan memutuskan hubungan dengan Raja Ki karena hal ini. Sekarang suasana menjadi agak kaku, Nyonyaki melangkah untuk memenuhi tugasnya. Dia memutuskan untuk beralih ke topik yang lebih ringan. Semuanya, jangan terlalu sibuk mengobrol sampai lupa tentang makanannya. Babi panggang di sini tidak akan enak setelah dingin. Hem, Yunan, mengapa kamu berhenti setelah hanya mencoba sepotong? Apakah makanannya tidak enak? Saya bisa memberitahu Juru Masak untuk mengubahnya lain kali. Petik 2. Yunan menggelengkan kepalanya. Koki Manor sangat baik, masalahnya adalah dengan bahan-bahannya. Petik 2. Hem, tapi dagingnya dari babi berumur sebulan yang dipilih dengan cermat, jadi seharusnya tidak ada masalah, jawab Nyonyaki dengan bingung. Yunan mendorong babi panggang di depannya. Babi kecil seperti ini bukanlah babi panggang yang masih muda. Babi menyusui sejati diberi makan dengan asih setelah mereka lahir, dan kemudian disembeli setelah mereka berusia satu bulan. Itu menghasilkan daging yang paling lembut, dan hanya dengan begitu hidangan ini benar-benar dapat membenarkan namanya. Zuan mengerutkan kening dan bertanya, siapa di dunia ini yang akan memberi makan babi dengan susu manusia? Yunan berkata dengan nada acu-ta'acu, Tuan Zuu berasal dari tempat kecil seperti kota Brightmoon, jadi bisa dimengerti jika Anda belum pernah mengalami ini sebelumnya. Ada selusin pengasuh anak yang berspesialisasi dalam memberi makan babi di rumah bawah. Saya akan mengirim Sir Zuu satu hari lagi. Petik 2. Ekspresi Zuan berubah, adakah orang yang hidup begitu mewah di dunia ini? Dia sama sekali tidak memperlakukan pengasuh yang menyusu itu sebagai manusia. Lupakan dia, bahkan Raja Kidan yang lainnya mengerutkan kening. Lian Yu merasa lebih sulit untuk menerimanya dan berkata, apakah kamu tidak melangkah terlalu jauh? Anda sebaiknya berhati-hati, atau mungkin ada orang di pengadilan yang akan mengejar Anda karena bertindak terlalu jauh dengan pemborosan dan pemborosan? Yunan tampaknya tidak terganggu sama sekali. Apa yang salah dengan saya menghabiskan uang saya sendiri? Aku pasti tidak bisa hidup kikir sepertimu. Jangan pikir aku tidak tahu itu saat itu. Ketika Raja mendengar bahwa buah persik pohon persikmu sangat manis dan ingin mencobanya, kamu diam-diam melubangi mereka karena takut dia akan menanam beberapa buah persikmu di kebunnya. Kebun sendiri. Huff, kamu mungkin tidak peduli dengan martabat, tapi klan Yu ku peduli. Kamu bahkan bisa melakukan hal seperti itu. Petik 2. Zuan mau tak mau menatap Lian Yu. Dia kemudian memperhatikan bahwa meskipun pakaian yang terakhir cocok, ada beberapa area yang tampaknya telah kehilangan warna karena terlalu banyak dicuci. Bahkan perhiasan istrinya jelas lebih rendah daripada milik putri Changshan dan Nyonyaki. Istrinya berasal dari klan Yu, jadi bagaimana dia bisa kekurangan perhiasan. Wow, aku benar-benar tidak menyangka pria berpenampilan jujur ini menjadi orang seperti itu. Wajah Lian Yu memerah. Dia berseru dengan marah, yang diinginkan Raja Dariku adalah buah persik, dan dia tidak mengatakan bahwa dia akan menanamnya. Apa yang salah dengan saya memberinya hanya daging buah persik? Petik 2. Yu Nan tertawa, kekikiranmu tidak ada hubungannya denganku, tapi tolong jangan buat adik perempuanku menderita bersamamu. Zuan merasa agak aneh sebelumnya. Mereka berdua berdebat tepat di depannya karena sang kakak merasa kasihan pada adik perempuannya dan memandang rendah suaminya. Tapi Lian Yu tidak pernah menyetujui mertuanya yang manja ini, jadi mereka secara alami tidak akur. Nyonyaki dan Nyonya Lian sama-sama mencoba meredakan situasi ketika mereka melihat keduanya berkelahi. Tetapi karena percakapan itu, suasana makan sudah memburuk. Di sisi lain, Zuan sedang bersenang-senang. Tampaknya vaksi Raja Ki juga tidak bersatu. Pada akhirnya, Zuan tidak dapat memeriksa sisa-sisa selirki. Ketika dia meninggalkan Raja Ki Manor, dia pertama-tama mengirim penjaga di bawahnya kembali. Meskipun mereka adalah bawahannya, siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang benar-benar bertindak sebagai mata kaisar. Dia hanya tidak merasa terlalu nyaman dengan mereka. Dia terus berjalan di sepanjang jalan utama. Sementara dia memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat. Dia melihat seorang pemuda tampan berdiri di depannya. Tubuhnya agak ramping. Jelas, dia adalah seorang wanita cross-dressing. Dia mengangkat sesuatu dan membawanya ke depan, Zuan. Permisi, saudaraku, apakah kamu menjatuhkan Leontin ini? Ketika Zuan melihat benda hitam itu, tidak peduli dari sudut mana orang melihatnya, itu hanyalah batu biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar mengejek. Kamu hanya menggunakan batu. Mengapa Anda tidak mengambil batu bata lain kali dan bertanya apakah saya menjatuhkannya? Mata wanita muda itu berbinar. Itu ide yang bagus. Sekarang saya punya cara lain untuk memulai percakapan. Zuan memutar matanya dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Bab 909. Apa? Bisakah aku tidak mencarimu sendiri? Apakah Anda kecewa karena itu bukan saudara ipar saya? Wanita muda itu menjawab dengan senyum lebar. Napas Zuan hampir berhenti. Dia menjawab dengan malu, ayo, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Bahkan jika kamu tidak peduli dengan reputasi murni kakak iparmu, kamu harus mempertimbangkan milikku. Wanita muda crossdressing secara alami adalah nona muda klan sang, sangkin. Dia benar-benar tidak menyangka dia berada di sekitar Raja Kimanor. Hampir seolah-olah dia telah menunggunya. Sangkin menatap kosong untuk sementara waktu. Anda pria yang aneh, kenapa kau peduli dengan kemurnian? Zuan tertawa dan menepuk bahunya. Untuk apa kau datang mengunjungiku? Seluruh tubuh sangkin menegang ketika dia merasakan gerakannya. Dia dengan waspada menghindar ke samping. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria dan wanita seharusnya tidak saling menyentuh dengan mudah. Zuan terkekeh dan berkata, kamu berpakaian seperti laki-laki sekarang, jadi kamu adalah laki-laki di mata semua orang. Bukankah normal bagi pria untuk saling berpelukan? Jika Anda menghindari saya seperti itu, itu hanya akan menimbulkan kecurigaan pada diri Anda sendiri. Ada banyak orang yang memperhatikanku di ibu kota, kau tahu. Sangkin tahu bahwa apa yang dikatakan Zuan adalah kebenaran. Bagaimanapun, dia adalah kunci yang selamat dari penjara bawah tanah. Sampai batas tertentu, dia telah menjadi titik fokus perjuangan putra mahkota dan rajaki. Ada mata dari kedua belah pihak yang mengawasinya, dan bahkan pihak ketiga akan mengawasi tindakannya dengan hati-hati. Karena itulah Sangkin harus menyamar saat bertemu Zuan. Dia tidak ingin mengekspos klan Sang begitu cepat. Itu juga mengapa dia berhenti berjuang. Untungnya, Zuan tidak melangkah lebih jauh dari menyentuh bahunya dan tidak-tidak menghormatinya. Dia menghela nafas lega. Ayahku berkata bahwa kamu mungkin membutuhkan bantuan, jadi dia mengirimku untuk melihatnya. Sangkin tersipu, dia belum pernah berinteraksi begitu dekat dengan pria lain sebelumnya. Zuan tidak bisa menahan tawa. Sepertinya Tuan Sang sangat peduli padaku. Saya memang berada di tempat yang cukup sulit baru-baru ini. Petik 2. Dia memberitahu dia tentang tugas yang diberikan Kaisar kepadanya. Saya tidak mengerti apa yang bisa dilakukan investigasi semacam ini. Tidak mungkin Raja Kimanor akan bekerja sama, dan bahkan jika ada penyelidikan, tidak bisakah dia menugaskan orang lain untuk menyelidikinya. Kenapa dia harus memilihku? Saya sudah merusak rencana Raja Ki di penjara bawah tanah, jadi saya sudah memiliki target di punggung saya. Mereka gatal untuk menyingkirkanku. Sangkin mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Zuan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Gadis ini cantik, dan dia menarik bahkan ketika dia mengerutkan kening. Saya tahu apa yang sedang terjadi. Yang mulia pasti sengaja mengirimmu untuk tugas ini. Mata Sangkin tiba-tiba berbinar. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu dengan penuh semangat, tetapi dia tiba-tiba berhenti ketika dia melihat tatapan tajam Zuan. Zuan tertawa dan menjawab, kapan Anda mulai terbiasa dengan hal-hal yang sudah jelas? Tentu saja Kaisar mengirim saya ke sini dengan sengaja. Petik 2 Sangkin menatapnya dengan kesal, tetapi dia masih menjelaskan, yang ingin saya katakan adalah bahwa yang mulia tidak pernah bermaksud agar Anda mengetahui apapun. Alasan dia mengirimmu hanya untuk mengganggu Rajaki. Dia melirik Zuan saat dia berbicara. Ketika dia melihat bahwa dia tidak menunjukkan banyak reaksi, dia kemudian melanjutkan, tugas ini juga dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian Rajaki. Jika kecurigaanku benar, yang mulia sebenarnya sedang merencanakan sesuatu untuk melawan Rajaki. Zuan mengangkat alisnya. Dia berpikir bahwa alasan Kaisar mengirimnya adalah untuk lebih dekat dengan Rajaki dan memberinya manual palsu. Dia tidak mengira Kaisar akan menyembunyikan lebih banyak rencana. Adik Kiner, aku punya pendapat yang sama sekali baru tentangmu. Tangan Zuan di bahunya sedikit menegang. Sangkin memberinya tatapan kesal. Hanya khawatir tentang kasusmu. Meskipun Kaisar tidak berharap Anda menemukan apapun, berkeliaran di sekitar Rajaki Manor hanya akan menempatkan Anda dalam bahaya besar. Anda adalah alasan mengapa Rajaki sekarang berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Jika Anda terus menari di depan mereka, bahkan jika Rajaki dapat mentolerirnya, bawahannya tidak akan melakukannya. Zuan menganggup ke dalam. Dia sudah melihat bahwa sikap Rajaki lumayan, tetapi yang lain dari Rajaki Manor, serta Yunan dan yang lainnya, semuanya membencinya. Jika dia bertemu mereka secara pribadi, mereka mungkin sudah menyerangnya. Lalu apa lagi yang bisa saya lakukan? saya tidak bisa menyelidiki mayat selir, dan tidak ada jejak yang bisa diambil. Zuan cukup jengkel. Sangkin sebenarnya senang melihat Zuan menjadi orang yang frustrasi untuk sekali ini. Saya pikir lebih baik jika Anda menyerah pada pemikiran itu. Meskipun dia hanya seorang selir, dia adalah wanita Rajaki. Tidak mungkin dia membiarkanmu memeriksa mayatnya. Yang mulia juga tidak akan pernah menuntutnya. Zuan bertanya, apakah ada koroner wanita di ibu kota? Sangkin menggelengkan kepalanya. Pemeriksa biasanya bekerja dengan mayat yang membusuk, jadi pekerjaan mereka biasanya dilakukan oleh laki-laki. Saya belum pernah mendengar seorang wanita bersedia melakukan hal seperti itu. Zuan mendengus. Saya percaya pada kesetaraan gender. Kenapa kalian melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin di dunia ini? Kesetaraan gender, mata sangkin berbinar. Kamu biasanya berbicara banyak omong kosong, tetapi ini adalah sesuatu yang baik untuk sekali ini. Hanya karena kamu mengatakan itu, ku rasa aku bisa dengan enggan membantumu kali ini. Kamu tahu koroner wanita? Zuan bertanya, bingung. Aku sudah memberitahumu bahwa tidak ada wanita yang mau melakukan hal seperti itu. Tapi, suara sangkin berubah ketika dia berkata, aku tahu satu atau dua hal. Zuan tercengang. Kenapa kamu tahu hal seperti itu? Ada saat ketika saya bosan, jadi saya belajar sedikit tentang setiap profesi, kata sangkin karena malu. Lagipula, bermain-main dengan hal-hal seperti mayat bukanlah sesuatu yang seharusnya dibanggakan oleh seorang gadis. Tapi bahkan jika aku tahu beberapa hal, itu tidak berguna. Tidak mungkin Raja Kimanor akan membiarkan kami memeriksa mayatnya. Zuan tersenyum. Aku punya cara. Saat sudah larut malam, dia membawa sangkin ke dekat Raja Kimanor. Dia melihat ke dinding yang tinggi dan bertanya sambil memutar matanya, jadi ini solusimu. Zuan menyiapkan peralatan yang mereka perlukan sambil berkata, karena tidak mungkin mereka menyetujui pemeriksaan, kami akan melakukannya sendiri. Jangan khawatir, saya punya beberapa topeng di sini yang akan mengubah penampilan Anda. Mereka tidak akan memberikan identitas aslimu bahkan jika kita ketahuan. Sangkin mau tidak mau mengoreksinya, mereka jelas akan mengetahui bahwa kita memakai topeng jika mereka menangkap kita. Apa gunanya itu? Petik 2 Kalau begitu jangan sampai ketahuan, ya. Zuan membantunya mengenakan topeng saat dia berbicara. Ini adalah topeng yang dia dapatkan dari Chen Suan dari Black Queen Stocket. Mereka benar-benar sangat penting ketika melakukan sesuatu yang buruk. Sangkin benar-benar mulai panik ketika dia melihat betapa acuhnya dia. Keamanan Raja Kimanor sangat ketat, dan ada ahli di mana-mana. Kita pasti akan tertangkap jika kita masuk seperti ini. Dia sudah membuat keputusan bahwa dia akan segera mundur jika dia bersikeras ini. Bagaimanapun, dia memiliki klan Sang yang perlu dikhawatirkan. Tapi Zuan berkata dengan serius, ada lebih banyak ahli Raja Kimanor di ruang bawah tanah. Sangkin tertegun sejenak ketika dia melihat ketegasan dan kepercayaan di mata pihak lain. Meskipun dia ingin mundur sedetik yang lalu, dia sekarang memilih untuk mempercayainya. Jangan khawatir, bahkan jika kita menghadapi bahaya apapun, aku akan menyelamatkanmu bahkan jika aku harus mengorbankan kejantananku, kata Zuan menghibur. Sangkin mendengus, orang ini benar-benar tidak bisa serius selama lebih dari tiga detik. Ayo pergi. Zuan meraih tangan Sangkin, lalu melompati tembok. Meskipun Raja Kimanor memiliki formasi pertahanan di sekitarnya, konsumsi batuki akan sangat besar jika area seluas itu dilindungi sepanjang waktu. Itulah mengapa berbicara secara normal, itu hanya akan difokuskan pada beberapa ruangan penting. Tempat-tempat lain lebih mengandalkan penjaga patroli. Itu juga memberi Zuan kesempatan. Sangkin sangat gugup. Bagaimanapun, tempat seperti Raja Kimanor selalu seperti sarang harimau. Meskipun kultivasinya adalah yang terbaik di antara teman-temannya, dia akan ditemukan dan ditangkap dalam waktu 10 detik setelah menerobos masuk. Namun, ketika dia masuk dengan Zuan, itu lancar. Mereka entah bagaimana akan selalu menghindari para penjaga di saat-saat terakhir, seolah-olah dia bisa meramalkan masa depan. Itu hampir seolah-olah mereka hanya berjalan-jalan melalui tempat itu. Dia baru saja akan bertanya bagaimana dia melakukannya, tetapi dia tiba-tiba melihat bahwa pasukan penjaga datang langsung ke arah mereka. Ada juga penjaga di belakang mereka yang jalur patroli bersinggungan dengan pasukan di depan. Patroli mereka tidak memiliki titik buta. Wajah Sangkin memucat, karena mereka tidak punya tempat untuk lari. Mereka akan ketahuan dalam beberapa saat. Kemudian, ahli Raja Kimanor yang tak terhitung jumlahnya akan mengikuti, bergegas setelah mendengar alarm. Bab 910. Saya tidak percaya saya membiarkan orang ini menipu saya untuk melakukan ini. Sangkin sangat panik sehingga dia hampir menginjak kakinya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memikirkan bagaimana mereka akan menghadapi akibatnya. Dengan identitasnya, Raja Ki mungkin tidak akan membunuhnya, tetapi menerobos masuk dan berkonspirasi melawannya adalah masalah besar yang bisa berakhir sangat buruk. Ayahnya akhirnya membuat sedikit comeback, tetapi dia mungkin kehilangan jabatannya karena ini. Bagaimanapun, ayahnya pasti seseorang di pihak Kaisar. Raja Ki bahkan bisa menggunakan ini untuk mengancam Klan Sang dan membawa mereka ke sisinya. Jika itu terjadi, Klan Sang akan berada di bawah kekuasaan Raja Ki. Dia bahkan berpikir untuk memastikan dia memiliki pengakuan yang sama dengan Zuan, untuk memberitahunya apa yang harus dikatakan sehingga mereka tidak akan dihukum sebanyak itu. Tapi siapa yang mengira dia akan menangkapnya, lalu melompat langsung ke kolam ke samping. Sang Kin berpikir dalam hati, apa gunanya? Keamanan Manor adalah semua personel berpengalaman. Mereka pasti akan menyadari jika mereka melompat langsung ke air dan menyebabkan keributan besar. Tapi dia benar-benar terkejut. Mereka tidak membuat satu suara pun ketika mereka melompat ke dalam air. Permukaan air seolah-olah dibelah oleh sepasang tangan yang tak terlihat. Kemudian, setelah mereka masuk ke dalam, air menutup kembali dengan sendirinya. Bahkan tidak ada satu riak pun. Yang lebih mengejutkan adalah dia telah merencanakan untuk menahan nafas. Dia bahkan bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan nanti jika Zuan ingin memberinya oksigen. Haruskah dia menolaknya atau tidak? Plot seperti itu selalu terjadi dalam novel-novel romantis itu. Kenapa kamu menatap mulutku? Zuan bertanya, bingung. Siapa? Siapa yang menatap mulutmu? Sangkin tersipu dan dia dengan cepat membuang muka. Tapi yang mengejutkan adalah dia sama sekali tidak merasa berada di bawah air. Lingkungannya kosong dan ada udara segar. Seolah-olah mereka berdua berada dalam gelembung transparan. Apa yang sedang terjadi? Sangkin terkejut. Penjaga patroli sudah dekat dan dia takut mengekspos dirinya dengan suaranya. Dia hanya bisa mendekat ke Zuan dan berbisik ke telinganya. Sementara itu, Zuan menikmati seluruh prosesnya. Dia juga mendekatinya dan berbisik, apakah adik Kiner mencoba menggodaku dengan datang begitu dekat? Saya seorang pria yang sudah menikah, Anda tahu. Petik 2. Sangkin terdiam. Dia mendorongnya kembali seperti kelinci yang terkejut. Si idiot ini bisa masuk neraka. Hanya ketika para penjaga itu pergi, Zuan meraih Sangkin dan muncul kembali ke permukaan. Sangkin bahkan tidak bisa diganggu untuk marah ketika dia melihat tidak ada setetes air pun di atasnya. Dia bertanya dengan tenang, bagaimana kamu melakukannya? Sebuah rahasia, Zuan terkekeh. Itu jelas karena efek afinitas elemen Blumaller, tetapi penggunaan elemen yang rumit adalah sesuatu yang telah diajarkan Mili padanya. Mili tertidur lagi menjelang akhir tes penjara bawah tanah. Dia bertanya-tanya bagaimana pemulihannya. Sangkin cemberut, pria ini benar-benar membuatnya ingin menggigitnya. Namun, suasana hatinya dengan cepat digantikan oleh kekaguman. Zuan terkadang menuntunnya berjalan santai, dan terkadang membawanya dengan cepat melewati suatu area. Ada kalanya mereka terkadang harus maju dan terkadang mundur. Namun karena semua itu, mereka tidak diperhatikan oleh seorang penjaga pun. Mereka dengan cepat tiba di halaman terpencil. Ada lentera putih yang tergantung di mana-mana, dan uang kertas serta ranting-ranting kering berserakan di tanah. Karakter Cina Raksasa di tengah tampak sangat menakutkan di bawah pencahayaan redup. Zuan sudah menyuruh bawahannya melihat-lihat daerah itu pada siang hari. Di sanalah peti mati selir itu berada. Menurut kepercayaan tradisional dunia ini, arwah yang telah meninggal akan tetap berada di dunia untuk jangka waktu tertentu dan tidak dapat segera dikuburkan. Hanya pada hari ketujuh setelah kematian mereka, roh kemudian kembali untuk melihat. Kemudian, itu akan memasuki siklus reinkarnasi. Itu berarti setidaknya tujuh hari harus berlalu sebelum mereka bisa dikuburkan. Hari ini kebetulan adalah hari ketujuh setelah selir Raja Ki meninggal. Mengapa tidak ada seorang pun di halaman? Sang Kin awalnya berhati-hati, tetapi ketika dia melihat sekeliling, dia melihat tidak ada satu orang pun yang hadir. Itu karena hari ini adalah hari ketujuh sejak kematiannya. Zuan menggunakan lencana batu giyok untuk mengendalikan beberapa makhluk kecil dan melihat-lihat. Ketika dia memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar mereka, dia kemudian menghela nafas lega. Sang Kian segera mengerti. Adat istiadat kuno mengatakan bahwa jiwa yang meninggal akan kembali ke rumah pada hari ketujuh, jadi mereka harus menyiapkan makanan terlebih dahulu untuk jiwa sebelum kembali. Kemudian, mereka harus menjauh dari tempat itu. Jika jiwa yang meninggal melihat beberapa keluarga atau orang yang mereka kenal, itu mungkin mempengaruhi reinkarnasi masa depan mereka. Dia hanya bisa menatap Zuan. Meskipun pria ini selalu tampak begitu acuh-ta'acuh dan riang, dia sebenarnya telah memikirkan semuanya. Tidak heran dia memilih hari ini untuk memeriksa sisa-sisa selir. Zuan berjalan ke aolah pemakaman. Ada peti mati besar di tengah. Bagaimanapun, ini adalah selir seorang raja, jadi mereka tidak akan berhemat pada detail seperti itu untuknya. Dia meletakkan tangannya di peti mati dan merasakan permukaannya. Kemudian, Ki berdesir, mengirim paku peti mati yang di segel itu terbang. Peti mati itu terbuka saat dia berkata, Adik Kiner, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Rasa dingin menyapu tempat itu ketika tutupnya terbuka, apa yang ada di dalamnya adalah lemari es. Selir raja Ki berbaring di dalam dengan tenang. Wajahnya cantik, dan dia tampak seperti masih hidup. Zuan segera mengerti bahwa dingin itu karena efek pendinginan formasi, mencegah tubuh membusuk. Dia harus mengakui bahwa kehidupan para bangsawan ini cukup mewah. Sangkin menatapnya, dengan jelas mengkritik kekasarannya. Dia berjalan ke peti mati dan menyatukan tangannya, berkata, Tolong jangan tersinggung, yang mulia. Kami hanya ingin mengungkap kebenaran tentang kematian Anda sehingga Anda dapat beristirahat dengan tenang. Setelah meminta maaf, dia kemudian pindah ke samping peti mati dan melihatnya. Dia menghela nafas saat dia melihat tubuh di dalam. Selir ini masih sangat muda dan cantik. Wanita cantik benar-benar mengalami nasib yang tidak bahagia. Zuan terkeke dan berkata, tapi menurutku dia tidak secantik adik Kiner. Huff, kamu hanya pembicara yang lancar. Sangkin mendengus, tapi dia tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia memiliki senyum di wajahnya. Semua gadis suka mendengar kata-kata pujian. Huff, bagaimana cao finis mebodoh kakaku bisa menang melawannya. Tidak heran kakak ipar. Dia mengangkat lengan selir dan mulai memeriksanya. Biasanya, jika seseorang tenggelam, pikirannya akan sangat tegang sebelum kematian. Mereka akan berjuang dengan panik dan mengayunkan tangan mereka. Akan ada tanaman air, lumpur, dan hal-hal lain yang terperangkap di kuku mereka. Namun, tidak ada apa-apa di kukunya. Tentu saja, ada kemungkinan Staff Manor sudah membantu mencuci area ini. Tapi saya juga memeriksa rongga mulut dan hidungnya, dan saya tidak menemukan busa merah di sana. Itu akan menjadi salah satu tanda terbesar seseorang yang meninggal karena tenggelam. Dia mulai membuka pakaian selir saat dia berbicara. Di tengah proses, dia berbalik dan menatap Zuan. Zuan dengan cepat berbalik. Dia tidak tertarik pada Necropilia dan tidak ingin melihat tubuh orang mati, bahkan jika dia masih secantik ketika dia masih hidup. Sangkin berbicara lagi beberapa saat kemudian. meskipun telapak tangan dan telapak kakinya sedikit berkerut dan pucat, itu tidak terlalu parah. Saya tidak berpikir dia tinggal di bawah air selama itu. Juga, saya hampir tidak bisa menemukan kotoran di mulut atau hidungnya. Itulah mengapa kesimpulan saya secara keseluruhan adalah bahwa dia baru saja dilemparkan ke dalam kolam untuk berpura-pura tenggelam. Tidak mengejutkan sama sekali, Zuan mengangguk. Lalu apa penyebab kematiannya yang sebenarnya? Sangkin menjawab, saya memeriksa seluruh tubuhnya, tetapi tidak ada luka luar. Tidak ada tanda-tanda keracunan juga. Namun, sepertinya ada pendarahan dari matanya. Jika saya tidak salah, dia mengalami kerusakan di kepalanya. Tapi bagaimana bisa seorang selir yang mulia dibunuh seperti ini di Istana Raja Ki yang dijaga ketat ini? Zuan berkata sambil menghela nafas, satu-satunya yang bisa melakukan hal seperti ini adalah orang itu. Sangkin hendak mengatakan sesuatu ketika ekspresi Zuan tiba-tiba berubah dan dia berkata, ada penjaga yang datang. Apakah kita ditemukan? Sangkin berseru ngeri. Saya rasa tidak. Zuan menggelengkan kepalanya. Dia melihat Sangkin hendak melompat melalui jendela samping. Dia dengan cepat meraihnya dan berkata, tidak ada waktu. Segera setelah itu, dia menariknya ke dalam peti mati. Orang-orang di luar masuk ke ruangan tepat ketika tutup peti mati ditutup kembali. Terima kasih telah menonton!